Pendekar sejati jilid 18. Baru sekarang Kok Siau Hang sempat bercerita perkenalannya dengan Kong San Bok dahulu, lalu bersama menempur sebum Bok Yad dan Cukiu Bok, kemudian bersama mengawal harta karun bagi Kepang, tapi di tengah jalan kena dicegat dan dirampas oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan kedua iblis tua itu. Senang sekali Heng Chiau mendengarkan cerita Siau Hang itu, katanya kemudian, kedua iblis sebum Bok Yad dan Cukiu Bok itu dalam dunia persilatan boleh dikata termasuk di antara 10 tokoh tertinggi saat ini, tapi kau dan anak Bok mampu menempur mereka, nyata kepandaian anak Bok telah mengalami kemajuan yang lumayan. Kepandaian Kong Sun Toa Ko memang jauh di atasku, ketika bersama menempur kedua iblis itu aku tidak lebih hanya sebagai pembantu saja, hampir 8 bagian Kong Sun Toa Ko sendiri yang melayani kedua iblis tua itu, kata Siau Hang. Ah, kau terlalu rendah hati, kok Siau Hiap, ujar Heng Chiau. Anak Bok memang mempunyai pengalaman yang jauh lebih beruntung daripada ku sendiri. Dia pernah mendapat gemblengan dari tiga maha guru silat pada zaman ini, kalau dia tidak menjadi jago silat yang cemerlang adalah mustahil. Kata pribahasa, gelombang om bakti yang keng dari belakang mendorong ke muka, di dunia ini orang baru selalu menggantikan orang lama. Kesatria muda dari angkatan baru seperti kalian ini memang seharusnya lebih maju daripada angkatan yang lebih tua seperti kami ini. Pada umumnya orang persilatan sangat mementingkan cinta kasih antara guru dan murid, bisa mendapatkan seorang murid baik adalah jauh lebih berharga daripada hal lain. Maka dapat dibayangkan betapa senangnya hati Heng Chiau demi mendengar Kong San Bok sudah sangat menonjol di dunia Kang Ou. Kami terpencar di medan pertempuran dan belum berjumpa pula sampai kini, kata Kok Siau Hong. Cuma kami sudah berjanji untuk bertemu di Kim Kehnia Kelak. Heng Chiau menjadi rada khawatir, katanya, sudah hampir sebulan kau berada di Kim Kehnia, kini diutus pula ke Kang Lem Sini. Sedangkan anak bok belum nampak ke Kim Kehnia, jangan-jangan dia mengalami sesuatu di tengah jalan. Kukiratakan terjadi, ujar Siau Hong. Ilmu silat Kong Sun Toa Ko sangat tinggi, Nona Kiong yang berada bersama dia itu pun putri keluarga persilatan ternama, kepandaiannya juga tidak lemah. Oh ya, Nona Kiong yang kau katakan itu sebenarnya putri keluarga siapa tanya Heng Chiau sambil mengerut kening. Konon ayahnya ialah Oh Hang Tochoo, seorang tokoh yang berdiri di antara golongan baik dan jahat, cuma. Wah, celaka tiba-tiba Heng Chiau berseru. Siau Hong tercengang. Celaka bagaimana tanyanya. Anak bok sungguh ceroboh, mana boleh dia menerima perjodohannya yang ditetapkan oleh mendiang ayahnya itu kata Heng Chiau. Ikatan perjodohannya ini tadinya oleh ibunya sengaja dirahasiakan, entah dari mana anak bok mendapat tahu hal ini. Ya, tentu anak perempuan siluman itu yang tidak tahu malu dan sengaja mencari bakal suaminya itu serta memberitahukan padanya secara terang-terangan. Tentu saja kok si Heng bingung, ia menegas, apa? Jadi mereka memang sudah terikat oleh pertunangan yang ditetapkan orang tua mereka? Ya, seluk-beluk orang tua mereka, kalau dibicarakan, boleh dikata memang karma juga, ujar Heng Chiau. Lalu ia pun bercerita secara ringkas kisah tragis sayah Bunda Kong San Bok di masa mudanya dan kira bagaimana pula ikatan pertunangan Kong San Bok dan Kiong Kim Hun ditetapkan oleh orang tua masing-masing. Tapi kejadian itu kan mengenai diri angkatan tua yang telah almarhum, ujar Xiao Hong dengan tertawa. Maksudmu? Meski Oh Hang Tocu terkenal sebagai gembong dari Xia Pei, tapi Nona Kiong itu cukup baik orangnya, kata Xiao Hong. Kata pribahasa, siapa yang dekat hitam tentu akan menjadi hitam, yang dekat dengan merah akan menjadi merah. Nona Kiong itu berada bersama Kong Sun To Ako, ku yakin dia pasti akan berubah juga menjadi kaum pendekar yang baik. Maka Heng Pepe kiranya tidak perlu kuatir bagi mereka. Tapi aku menyaksikan Oh Hang Tocu ada maksud tujuan tertentu, Heng Xiao sambil menggeleng. Apalagi pertunangan ini juga ditolak tegas-tegas oleh ibunya, sebagai gurunya aku pun tidak setuju. Sebenarnya Heng Xiao bukan orang yang kolot, soalnya dia dan ibu Kong San Bok, yaitu Xiang Jing Hang pernah terjadi kisah kasih yang sukar diceritakan kepada orang lain, Lantaran Xiang Jing Hang tidak memperoleh cinta Heng Xiao, akhirnya barulah kena tertipu oleh Kong San Ki, ayah Kong San Bok, kisah ini pun dapat dibaca dalam pendekar latah. Sebagai pemuda yang berpikiran maju, Xiao Hang tidak sependapat dengan ucapan Heng Xiao itu, ia anggap, asal kedua muda-mudi itu sama-sama cinta, maka siapapun tak dapat menghalangi mereka. Melihat Xiao Hang berdiam, dengan tertawa Heng Xiao berkata pula, Sudahlah, aku akan lekas kembali ke sana, ada suatu urusan perlu kukatakan pula padamu. Dapatkah kau membawa sesuatu barang antaran? Barang antaran untuk siapa? Tanya Xiao Hang. Bukankah kau hendak pergi ke tempat Bun Tai Hiap? Tanya Heng Xiao. Barang antaran yang kukirim ini adalah untuk murid pewaris Bun Tai Hiap yaitu Sin Leong Sing. Kabarnya dalam waktu singkat ini tidak akan menikah, kebetulan kau akan ke sana, maka kado yang kukirim ini akan kusumbangkan padanya, tapi juga kusumbangkan untukmu. Perasaan Xiao Hang tersinggung, tapi juga heran. Dengan tersenyum mewah ia menegas, kado untuk Sin Xiao Hiap mana boleh aku membagi miliknya itu? Barang lain tidak boleh, tapi kado ini dapat dibagi, ujar Heng Xiao tertawa. Segera Iap pun mengeluarkan kado yang dimaksud, kiranya adalah sebuah gambar dengan keterangan lengkap yang berisi delapan macam gaya ilmu silat. Ini yang disebut Tai Heng Patsik, delapan gaya mahasakti, tutur Heng Xiao. Bagi orang yang tak pernah berlatih lewekang, setelah berlatih menurut petunjuk gambar ini akan dapat dipersamakan dengan kekuatan latihan lewekang selama 10 tahun. Orang yang memang sudah mempunyai dasar lewekang, setelah berlatih menurut gambar juga dapat melipat gandakan kekuatannya. Xiao Yang Sin Kang yang kau latih adalah lewekang dari golongan asli sehingga sangat baik bila saling bergabung dengan kekuatan Tai Heng Patsik ini. Sebab itulah aku sengaja menyumbangkan kado ini kepada kalian berdua, semoga kalian dapat mempelajarinya bersama. Ku yakin kau akan lebih cepat memahami pelajaran ini, maka kau harus lebih banyak membantu Sin Leong Sing. Kiranya tindakan Heng Xiao ini memang mengandung maksud yang dalam. Dia pernah mendengar dari petik, bahwasannya Kok Xiao Hang pernah bergebrak dengan Sin Leong Sing, sebab itulah dia sengaja menghadiahkan kado itu kepada mereka berdua agar mereka dapat mempelajari bersama ilmu silat sakti itu, dengan demikian selisih paham. Kedua orang pun dapat diselesaikan tanpa kelihatan. Sudah tentu Heng Xiao tidak tahu bahwa sengketa antara Kok Xiao Hang dan Sin Leong Sing tidaklah sederhana seperti sangkaannya, sengketa mereka itu mungkin selama hidup ini sukar dihapus. Begitulah maka Kok Xiao Hang telah menjawab, kado lo Chiang Puah ini pasti akan ku sampaikan, cuma Wampuah tidak ingin ikut membagi manfaatnya. Heng Xiao tampak kurang senang, katanya, kok laute, aku adalah orang yang suka terus terang, maafkan kalau aku bertanya padamu, apakah kau memandang remeh tai Heng Patsik ini atau kau memang mensungkan padaku lantaran baru kenal? Cepat Xiao Hang menjawab, ah, Heng Tai Hiap jangan salah paham. Tai Heng Patsik adalah pusaka yang selalu diimpikan setiap orang persilatan, kalau Heng Tai Hiap sudi menghadiahkannya tentu Wampuah sangat berterima kasih. Soalnya Wampuah tidak berbakat dan tidak berani mengharapkan terlalu banyak, terhadap segala sesuatu Wampuah cukup tahu batasnya sesuai kemampuan sendiri. Tanda petik. Benar juga pendirianmu, ujar Heng Xiao, kau bisa mengekang nafsu sendiri dan tulus terhadap lawan, sungguh harus dipuji. Apalagi kado Heng Tai Hiap itu adalah untuk Shin Xiao Hiap, maknanya lain daripada yang lain, maka ku kira akan lebih baik jika melulu disumbangkan kepadanya seorang saja, kata Xiao Hang pula. Mengenai saling belajar ilmu silat, bila mana Shin Xiao Hiap sudi, tentu saja Wampuah akan menyambutnya dengan segala senang hati. Pikiranmu betul juga, kata Heng Xiao. Dengan demikian aku pun tidak memaksa lagi bila kau tidak mau menerima hadiahku. Kalau kau ketemu pun, Tai Hiap guru dan murid hendaklah sampaikan salamku kepada mereka. Sekarang aku harus kembali, sampai bertemu pula. Setelah berpisah, dengan perasaan limbung Xiao Hang melanjutkan perjalanannya. Semakin jauh menanjak tanah pegunungan itu, tertampak awan tipis menyelimuti puncak-puncak gunung, rasanya Xiao Hang sendiri seakan-akan berenang di lautan mega. Akhirnya tertampak sebuah puncak menonjol di depan sana, tanpa terasa ia sudah sampai di puncak Kiliu Hang yang dituju. Pikiran Kok Xiao Hang masih kusut dan merasa bingung apa yang harus dibicarakan bila mana bertemu dengan Hai Giyokun nanti. Pada saat yang sama ada seorang lain juga berpikiran kusut seperti halnya Kok Xiao Hang, juga merasa bingung apa yang harus dibicarakan bila bertemu dengan Giyokun. Tak usah diterangkan lagi, orang ini bukan lain daripada Sin Leong Sing adanya. Sejak dia menemui pektik di Danau Soho, sejak itu pikiran Sin Leong Sing lantas tidak tenteram. Dia telah menghantam jatuh Kok Xiao Hang ke dalam danau, tapi Kok Xiao Hang telah menjangkitkan damparan ombak dalam lubuk hatinya. Sudah tentu ia belum tahu pemuda yang terpukul jatuh ke danau itu adalah Kok Xiao Hang, tapi dia sudah tahu kalau Xiao Hang orang keluarga Kok. Sebab ketika dia melancarkan serangan maut tiba-tiba pektik berseru padanya agar menahan serangannya. Kemudian pektik menolong Xiao Hang dari dalam danau, dengan heran di atanya orang tua itu. Maka pektik telah menerangkan bahwa ilmu pedang Xiao Hang dikenalnya sebagai Jit Siu Kiam Hoat. Padahal ilmu pedang itu adalah ilmu khas keluarga Kok Diyang Chiu, sedangkan anggota keluarga Kok besar kemungkinan bukanlah orang jahat menurut penilaian pektik. Lantaran buru-buru hendak pulang untuk lapor sang guru dan tidak sempat menunggu Kok Xiao Hang sadar kembali, maka Sin Leong Sing bergegas mohon diri untuk berangkat. Tapi sesungguhnya dalam lubuk hati ia pun khawatir kalau-kalau pemuda ini benar-benar Kok Xiao Hang adanya. Ia tak berani berpikir lagi, tapi toh tak bisa tidak memikirkannya. Jika betul Kok Xiao Hang masih hidup di dunia ini, lalu bagaimana tindakanku? Apa kejadian ini mesti ku beritahukan kepada Gio Kun? Perlu diketahui bahwa sudah ditetapkan tiga hari lagi adalah hari nikahnya dengan Hai Gio Kun. Kalau saja pada saat itu Kok Xiao Hang mendadak muncul, bukankah suasana gembira itu akan berubah menjadi geger? Seumpama tidak sampai terjadi kekacauan, sedikitnya juga akan menimbulkan suasana yang tidak enak. Begitulah setiba kembali di rumah sang guru, sementara itu sudah lewat tengah malam. Gio Kun juga tinggal di situ, cuma di bagian belakang, saat itu Sin Leong Sing melaporkan hasil pertemuannya dengan petik, maka Bon Yat Loan telah memberi pujian padanya, walaupun pertemuan itu belum memuaskan, namun Bon Yat Loan anggap perlu kesabaran untuk memujuk manusia seperti Hantu Yeu agar suka bersatu untuk melawan musuh dari luar. Kukira kau baru akan pulang besok, tak tersangka malam ini juga kau sudah kembali, kata Bon Yat Loan kemudian. Apa perlu panggil Gio Kun agar dia ikut bergirang atas kedatanganmu ini? Sudahlah, biar besok pagi saja aku menemui dia, kata Leong Sing. Soalnya dia sendiri belum tahu apa yang harus dibicarakan dengan Hai Gio Kun. Baiklah, toh tiga hari lagi kalian sudah akan menjadi suami istri, ujar Bon Yat Loan dengan tertawa. Pada hari bahagiamu aku pun hendak mengumumkan di depan para tamu, secara resmi kuangkatka sebagai ahli warisku. Terima kasih, Suhu, kata Sin Leong Sing. Silakan Suhu mengasoh, biar murid mohon diri saja. Bon Yat Hoan rada heran melihat muridnya itu tidak mengunjuk rasa senang, maka ia pun tidak mengajaknya bicara lebih lama. Baiklah, pergilah tidur kau katanya. Mana Sin Leong Sing dapat tidur, ia keluar lagi dari kamarnya dan berjalan-jalan di tepi lereng gunung. Tiba-tiba tertampak seorang mendekatinya dan menegur, Sin Xiao Hiap, bilakah engkau pulang? Sin Leong Sing terkejut, hatinya lantas tergerak pula, pikirnya, kenapa aku tidak mencari kabar padanya? Kiranya orang ini adalah Tian It Goan, satu di antara kedua budak tua keluarga Han yang dahulu pernah mengantar Han PWN ke Yang Chiu itu. Sesudah peristiwa pengepungan Pek Hoa Kok diselesaikan, Tian It Goan dan kawannya, yaitu Liu Kang lantas menggabungkan diri dengan laskar rakyat setempat, tapi setelah penyerbuan pasukan Mongol, Tian It Goan terpencar dengan induk pasukannya dan sampai di Kang Lem serta Mondok di tempat Bon Yat Hoan. Sebagai pemimpin dunia persilatan daerah Kang Lem, Bon Yat Hoan banyak mendapat dukungan dari laskar rakyat di berbagai tempat. Kini dia sedang melaksanakan dua urusan besar, di suatu pihak dia mewakili laskar rakyat untuk berunding dengan pihak kerajaan mengenai kerjasama melawan musuh dari luar, selain itu dia juga menyalurkan segenap pendirian laskar-laskar rakyat dan sedang bersiap mendirikan sebuah markas pusat laskar-laskar rakyat itu. Sebab itu dia perlu bantuan orang banyak, ada berpuluh orang tamu seperti Tian It Goan itu tinggal di tempatnya. Begitulah setelah memberi hormat, lalu Tian It Goan berkata pula, Sin Xiao Hiap baru pulang dari daerah utara, apakah engkau mendengar sesuatu berita tentang Siu Chia kami? Oh, kabarnya Nonahan sudah berada di Kim Kehnia, kata Sin Leong Sing. Cuma ketika aku menemui Li Uli Hiap, Nonahan belum berada di sana. Tentang Nonahan kalian itu, bukankah dia telah dijodohkan dengan keluarga Kok Diyang Kiu? Ya, Siu Chia kami memang telah dijodohkan dengan Kok Xiaohong, putera Koyak Haidi Yang Kiu, tapi aku benar-benar tidak ingin menyebut diri orang itu lagi. Sebab apa tanya Li Yong Sing? Orang itu lupa budi dan ingkar janji, tidak ada harganya untuk disebut. Apalagi kabarnya dia sudah mati. Apa betul? Tapi ada seorang sahabatku pernah melihat seorang yang mirip dia? Tian It Goan melengat. Sungguhkah demikian ia menegas? Sin Leong Sing coba melukiskan wajah Xiaohong, lalu berkata, Begitulah orang yang pernah dilihat sahabatku di seorang beberapa hari yang lalu, sahabatku dahulu pernah melihat Kok Xiaohong, tapi tidak kenal betul, maka dia tak berani yakin orang yang dilihatnya itu adalah Kok Xiaohong. Dia memberitahukan padaku tentang hal itu, Bila benar Kok Xiaohong berada di sini, sahabatku itu menganjurkan agar kita mengajaknya ikut berjuang dalam laskar rakyat kita. Sin Leong Sing sengaja bercerita secara samar-samar dan tidak mengatakan dia sendiri yang bertemu dengan Kok Xiaohong, Tapi sebagai orang tua yang sudah berpengalaman, diam-diam Tian It Goan dapat menerka beberapa bagian, katanya kemudian, manusia banyak yang sama rupa, maka tidak perlu diherankan. Seumpama Kok Xiaohong benar masih hidup di dunia ini, manusia demikian juga tiada harganya untuk bersahabat dengan Sin Xiaohong. Sebagai pemuda yang cerdik, dari ucapan Tian It Goan itu segera Sin Leong Sing dapat menarik kesimpulan bahwa orang yang dipergoki itu memang betul Kok Xiaohong adanya. Tadinya ia merasa sanksi, tujuannya sekarang hanya mencari pembuktian saja, dan setelah mengetahui apa yang diduganya memang tidak meleset, hatinya menjadi tambah tertekan, seperti tertahan oleh potongan besi beratnya. Akhirnya ia pun bertanya, kabarnya geger soal pernikahan Kok Xiaohong dahulu itu disebabkan-disebabkan oleh Giyokun, apakah urusan? Ini, tanda petik, bocah Shiko itu tidak berbudi, dia telah mengingkari Xiaohong kami, sekalipun dia sudah mati juga aku masih benci padanya, kata Tian It Goan. Mungkin Nonahai pernah terjebak oleh mulutnya yang manis, tapi hendaklah Sin Xiaohiap jangan khawatir, mereka tidak menimbulkan sesuatu yang gawat. Setelah peristiwa Pek Ko Ako, mereka pun tidak bersama lagi. Kini urusan sudah berubah dan waktu berlalu, kukira Sin Xiaohiap juga tidak perlu mengungkit kejadian itu dengan Nonahai. Setelah mendapatkan keterangan yang diharapkan serta mengetahui sikap Tian It Goan ternyata berdiri di pihaknya sini, hal ini sungguh hasil yang tak terduga sebelumnya, maka Sin Leong Sing lantas mengucapkan terima kasih dan berpisah dengan Tian It Goan untuk pergi tidur. Namun hati Leong Sing tetap risau dan sukar mengambil keputusan, apakah pengalamannya bertemu dengan Kok Xiaohang itu harus diberitahukan kepada Hai Giyokun atau tidak. Sungguh persoalan yang serba sulit baginya. Pada saat yang sama, hati Giyokun ternyata juga sama kusutnya seperti perasaan Sin Leong Sing. Waktu pernikahan sudah semakin dekat, selama beberapa malam terakhir ini Giyokun tidak pernah tidur dengan nyenyak, malam ini kembali dia tak bisa tidur. Ia bersandar pada jendela sambil melamun. Terkenang masa lalu, ketika saling sumpah setia dan memadu cinta dengan Kok Xiaohang, akan tetapi semuanya itu kini tinggal kenangan belaka. Sungguh tidak nyana bahwa Xiaohang akan meninggalkan aku begini saja, andaikan dia sekarang masih hidup dia, kalau masih hidup terpikir. Sampai di sini, mendadak hati Giyokun tergetar, teringat olehnya, ya, bagaimana jikalau benar Xiaohang masih hidup di dunia ini? Berita kematian Kok Xiaohang itu didengarnya dari orang lain, walaupun benar ia sendiri pernah mengunjungi tempat kecelakaan Kok Xiaohang itu, Kala itu seorang anggota Kepang yang belum menghembuskan napas penghabisan sempat memberitahukan padanya bahwa Kok Xiaohang benar telah mati oleh seorang perwira Mongol, tapi Giyokun sendiri juga sudah memeriksa dengan teliti mayat-mayat yang bergelimpangan di medan pertempuran, namun tidak ditemukan jenazah Kok Xiaohang. Kini mendadak hatinya tergetar, mau tak mau ia menjadi sangsi sendiri kepada kejadian itu. Apakah mungkin anggota Kepang itu memberi kabar ngaur? Kiranya tidak bisa begitulah ia coba menghibur diri sendiri. Tapi lantas terpikir pula, ai, bila mana Xiaohang benar masih hidup, lalu bagaimana dengan diriku? Begitulah pikirannya bergolak terus, tanpa terasa fajar sudah menyingsing, semalam suntuk ia tidak tidur, tahu-tahu hari sudah pagi. Tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu perlahan. Giyokun seperti terjaga dari mimpi, cepat ia bertanya, siapa itu? Aku terdengar suara jawaban yang sudah sangat dikenalnya. Kejut dan girang Giyokun, dengan rasa kikuk pula ia membuka pintu kamar. Terlihatlah Sin Leong Sing berdiri di situ dengan wajah lesu dan rada pucat. Nyata semalam Sin Leong Sing juga tidak dapat tidur, maka begitu pagi tiba segera ia datang ke kamar Hai Giyokun. Tak disangkanya bahwa si Nona juga semalam tak dapat tidur. Bilakah kau pulang tanya Giyokun dengan mengulung senyum? Eh, airmu kamu tidak begitu baik, tentunya kau sangat lelah dalam perjalanan. Pulang semalam, kata Sin Leong Sing. Lantaran tahu kau sudah tidur, maka aku tidak ingin mengagetkan kau, baru sekarang aku menjenguk kau. Senang sekali hati Giyokun karena Sin Leong Sing pandai mengembannya, dengan tertawa ia bertanya pula, Pagi sekalikah sudah mencari aku, apakah ada urusan penting? Sehari tidak bertemu kau, hatiku merasa tidak enak, memangnya aku tidak boleh menjenguk kau jika tiada urusan ujar Sin Leong Sing dengan tertawa. Ah, bilakah kau pintar bermulut manis seperti ini oma Giyokun dengan tersenyum manis. Tapi bicara sesungguhnya, aku memang ingin menyampaikan suatu berita gembira kepadamu, sambung Leong Sing pula. Oh, ada berita gembira? Tentunya tugasmu menghubungi hantu Yew telah berhasil dengan baik, bukan? Bukan soal ini. Yang kemaksudkan adalah urusan pribadi, urusan kita berdua. Sudahlah, jangan jual mahal lagi, ceritakanlah kata Giyokun. Leong Sing pikir persoalan kok siau hang sebaiknya dibicarakan lain kali saja, maka kata-kata yang sudah disiapkan lantas ditelan kembali, katanya, Suhu telah memberitahukan padaku bahwa pada hari bahagia kita nanti, di hadapan para tamu beliau akan mengumumkan pengangkatanku sebagai ahli waris beliau. Wah, selamat, selamat. Jika begitu dengan sendirinya pula kelakau akan menggantikan gurumu sebagai bengcu daerah Kang Lem. Ya, ini memang berita yang mengembirakan. Tapi kan tiada hubungannya dengan diriku? Mengapa tidak? Jika aku menjadi bulim bengcu daerah Kang Lem, kau kan juga nyonya bengcu jadinya? Cis, masakah aku punya rezeki sebesar itu omegiyokun dengan malu-malu? Di cara yang benar saja, jangankah sembarangan mengoceh? Kabar gembira itu benar-benar membuat hati giyokun sangat senang, soalnya dia memang tinggi hati dan suka unggul daripada yang lain. Bila mana dia betul dapat menjadi nyonya bengcu, maka tidak sia-sia kiranya hidup ini. Melihat si nona termenung-menung, segera Sin Leong Sing bertanya, Kenapa kau melamun, memangnya ada sesuatu yang kau pikirkan? Oh, tidak, jawab giyokun. Ah, airmu kamu tampak lesu, agaknya engkau sendiri yang menanggung sesuatu pikiran. Ya, memang benar, aku sedang merisaukan sesuatu, kata Leong Sing. Bila mana ku katakan padamu, hendaklah kau jangan marah padaku. Hati giyokun tergetar, ia menjadi ragu-ragu entah apa yang akan dikatakan pemuda itu. Dengan suara perlahan kemudian ia menjawab, Kita sudah hampir menjadi suami istri resmi, ada persoalan apakah yang tidak dapat dibicarakan antara suami dan istri, Masakah aku akan marah padamu? Ya, kita sudah hampir menjadi suami istri, tinggal dua hari lagi, kata Sin Leong Sing dengan menghela nafas. Tapi aku menjadi rada khawatir. Giyokun mengangkat kepalanya dan menatap Sin Leong Sing dengan rada heran, Tanyanya, apa yang kau khawatirkan? Ku khawatir terjadi sesuatu halangan apa-apa, kata Leong Sing. Halangan? Dari mana datangnya halangan yang kau maksud, Giyokun? Menegas. Maafkan jika aku tanya hal ini padamu secara mendadak, kata Leong Sing. Misalnya sekarang kau bertemu dengan Kok Siawhong, apakah kau akan menyesal telah bertunangan dengan aku? Kembali hati giyokun tergetar, mukanya menjadi pucat. Sejenak kemudian barulah ia menjawab dengan tertawa ewa, Mana bisa jadi, dia sudah meninggal, memangnya aku dapat melihat dia lagi? Aku cuma pakai perumpamaan, ujar Leong Sing. Umpamakan sekarang dia tidak meninggal, dengan begitu kau menjadi dapat berkumpul kembali dengan dia. Jantung Giyokun memukul keras, katanya kemudian, Leong Sing, engkau tidak sakit bukan? Mengapa kau bicara ngawur tak keruan? Aku bicara betul-betul. Jika bukan perumpamaan belaka, tapi dia benar-benar masih hidup di dunia ini. Coba katakan, kau lebih suka padanya atau tetap suka padaku? Mendadak air metu giyokun berlinang-linang, katanya, Leong Sing, janganlah kau mendesak padaku. Kau berkata demikian, apakah karena kau telah-telah melihat dia? Aku pun tidak tahu persis apakah dia atau bukan. Tapi aku memang telah melihat satu orang yang mahir memainkan jip siu kiam hoat. Lalu Sin Leong Sing menceritakan perkelayannya dengan kok siau hang di seow itu, kemudian ia menyambung pula, Sudah tentu, aku berharap orang itu bukanlah dia adanya, tapi kalau benar dia, aku pun bergerang bagimu. Asalkan kau dapat bahagia, apapun aku bersedia melakukannya bagimu. Mempelai lelaki besok lusa boleh juga kuserahkan padanya. Tanpa terasa giyokun menjulurkan tangan untuk menutup mulut Sin Leong Sing, serunya dengan suara tertahan dan parau, jangan-jangan kau. Bicara ngawur. Memangnya kau kira bukan dia ujar Leong Sing. Orang yang mahir memainkan jip siu kiam hoat tidak cuma dia seorang saja, anak murid YM Tiangou juga banyak yang dapat ujar giyokun. Padahal ucapannya ini hanya untuk menghibur diri sendiri saja. Lantaran hatinya sudah cemas, maka hakikatnya dia tidak berani lagi menanyakan bagaimana wajah orang itu kepada Sin Leong Sing. Maka perasaan Sin Leong Sing yang rada tegang tadi menjadi agak tenang, ia pikir tampaknya aku sudah menggantikan bocah shiko itu di dalam lubuk hati giyokun, sekalipun dia nanti sampai di situ juga tidak perlu ku takuti lagi. Maka dengan tertawa ia berkata pula, tapi aku tetap rada khawatir, jika betul dia adanya, aku menjadi bingung apa yang harus ku lakukan. Memang, aku bersedia berkorban bagimu, tapi kalau aku kehilangan kau, maka benar-benar akan menyesal selama hidup. Sekalipun aku diangkat menjadi bengcu juga tiada artinya hidup ini bagiku. Sekali lagi giyokun mendekat mulut Sin Leong Sing, katanya, jangan kau omong lagi, urusan yang sudah lalu biarlah kita lupakan saja dan tak perlu diungkit pula. Tidak kepalang lega hati Sin Leong Sing, katanya, ya, ya, kita jangan bicara hal-hal yang tidak enak, besok lusa adalah hari bahagia kita, marilah kita bicara hal-hal yang menyenangkan saja. Giyokun menguapkan Tuk, katanya kemudian, semalam kau tidak tidur, lebih baik engkau pergi mengasuh saja. Ya, kau pun kurang tidur, perlu istirahat, ujar Leong Sing. Setelah Sin Leong Sing pergi, hati Giyokun menjadi kusut, mana dia dapat mengasuh dengan tenang. Ia coba membalik-balik kitab, tapi sedikit pun tak dapat membaca. Ia taruh kitabnya dan keluar dari kamar, tanpa tujuan tertentu ia mengelilingi lereng bukit itu dengan pikiran bimbang. Banyak kejadian di masa lampau terbayang kembali dalam benaknya. Meski dia tidak ingin mengingat kembali hal-hal di waktu lalu, tapi mau tak mau pikirannya tetap menjurus ke sana. Ya, betapapun kok siau hang adalah orang yang pernah bersumpah setia dengan dia. Selamat pagi, nonahai tiba-tiba seorang tua muncul dari balik lereng dan menyapa padanya. Selamat pagi, Tian Toa Shok jawab Giyokun ketika mengenali penegur itu adalah Tianit Goan. Tentu saja Hai Giyokun tidak tahu bahwa Tianit Goan juga tidak enak tidur semalam suntuk. Sejak dia mendengar penuturan Sin Leong Sing, ia menduga kok siau hang pasti akan menyusul ke sini dalam waktu sehari dua hari ini. Sebab itu Tianit Goan ambil keputusan akan menunggu kedatangan kok siau hang di ujung jalanan. Tak terduga yang dipergoki lebih dulu bukanlah kok siau hang melainkan Hai Giyokun adanya. Maka dengan tertawa Tianit Goan berkata pula, Nona Hai, bahagialah kau. Aku belum mengucapkan selamat padamu. Wajah Giyokun menjadi merah, Katanya, Tian Toa Shok, bagaimana dengan Shokya kalian? Apakah sudah didapatkan beritanya? Kabarnya Shokya kami sudah sampai di Kahkimnia, berada di tempat Liu Li Hiap sana, kata Tianit Goan. Oh, begitukah kata Giyokun. Lalu ia menghela nafas dan menyambung, aku dan Shokyamu seperti kakak beradik saja, cuma sayang dia tidak berada di sini, entah kapan lagi baru dapatku jumpa lagi dengan dia. Tian Toa Shok, apakah kau masih menyesali diriku? Peristiwa Pek Hoa Kho itu aku pun berbuat terlalu kasar, kalau Nona Hai tidak menyesali diriku sudah baik, mana aku berani menyesali Nona Hai, yang harus disesalkan justru adalah Kok Siau Hang itu. Padahal dia juga tak dapat disalahkan, ujar Giyokun. Waktu itu, Ai, mungkin sudah suratan nasib, rasanya aku pun tidak ingin membicarakannya lagi. Ya, konon bocah Shiko itu sudah mati, orang mati, maka aku pun tidak perlu menyesali dia lagi. Nona Hai kiranya juga tidak perlu mengenangkan dia bukan? Tidak perlu menyebut dia pula, ujar Giyokun dengan wajah merah. Ya, ya. Tapi, Ai, sayang. Tanda petik. Sayang apa Giyokun menegas. Pada hari bahagia Nona Hai nanti, sungguh sayang Shio Chia kami tidak dapat ikut hadir memberi selamat padamu. Tiba-tiba hati Giyokun tergerak, katanya, Tianto Asyok, bicara tentang Shio Chia kalian, aku menjadi ingin minta tolong padamu. Nona tak perlu sungkan, silakan bicara saja, jawab Tianto Asyok. Bagai ku kesempatan bertemu dengan Shio Chiamu rasanya sedikit sekali. Karena kau sudah tahu di mana dia sekarang, bila kau nanti menemui dia, sudilah kau menyampaikan sesuatu barang titipanku kepadanya, habis berkata, Giyokun lantas mengeluarkan sepotong batu yade, Giyok, warna hijau gemilang dan disodorkan kepada Tianit Goan. Setelah menerimanya, Tianit Goan melihat batu Giyok itu terukir sangat indah dengan seekor naga dan seekor burung hang yang seperti hidup. Ia menjadi rada bingung melihat benda sebagus itu, katanya dengan tertawa, jika Shio Chia kami mengetahui akan hari bahagia Nona, seharusnya beliau yang memberi kado padamu, mengapa berbalik engkau kirim kado baginya? Harap engkau menyampaikan benda ini sampai di tangan Shio Chiamu, ini adalah sedikit tanda metode dariku, dia tentu akan paham maksudku, kata Giyokun. Baiklah, sekarang aku akan pulang saja. Setelah Giyokun pergi, Tianit Goan coba mengamat-amati Giyok berukir indah itu, ia pikir naga dan hang yang terukir itu adalah simbol bahagia bagi kedua mempelai, sayang perjodohan Shio Chia telah buyar menjadi kenangan. Belaka, mungkin beliau tidak punya rezeki untuk menikmati kebahagiaannya. Tiba-tiba timbul perasaan curiga dalam menak orang tua itu, apa maksud tujuan Hai Giyokun memberi kado ini kepada Shio Chia kami? Sebagai orang tua yang sudah berpengalaman, setelah berpikir sejenak, samar-samar dapatlah Tianit Goan menerka maksud tujuan Hai Giyokun, hanya entah benar atau tidak. Selagi termangu-mangu sendirian, tiba-tiba dari balik lereng sana muncul seorang pemuda, siapa lagi kalau bukan Kok Siaw Hang yang sedang dinantikan itu? Sepanjang jalan Kok Siaw Hang juga diliputi perasaan bimbang, bulak-balik soal yang timbul dalam benaknya adalah, apa yang harus kulakukan bila bertemu dengan Giyokun? Siapa tahu si nona belum ditemuinya, lebih dulu Tianit Goan sudah kepergok. Melihat orang tua itu, Siaw Hang tertegun, tegurnya kemudian, Tianto Asyok, baik-baik kahengkau? Bilakah kahengkau sampai di sini? Tidak baik, jawab Tianit Goan ketus. Keluarga majikanku berantakan, aku sendiri terlunta-lunta, tiada tempat tinggal dan cuma minta pertolongan kepada orang, apa yang dapat dikatakan baik. Kok Siaw Hang menjadi kikuk? Ah, tampaknya Tianto Asyok masih marah padaku katanya dengan menyeringai. Mana aku berani marah pada Kok Siaw Hiap? jawab Tianit Goan. Numpang tanya, untuk keperluan apa kau datang ke sini? Aku kemari untuk menjumpai Bun Tai Hiap dan Sin Siaw Hiap, kata Siaw Hang. Kau hendak menemui Sin Leong Sing. Tianit Goan menegas dengan menarik muka. Untuk apa kau hendak menemui dia? Ada suatu urusan kecil perlu ketemui dia, jawab Siaw Hang. Tianit Goan menjadi gusar, katanya, Kok Siaw Hang, kuancurkan kau, sebaiknya kau jangan cari gara-gara lagi. Bagaimana bisa dikatakan cari gara-gara? Ah, Tianto Asyok, rupanya engkau salah paham. Aku tidak salah paham, potong Tianit Goan. Memangnya kau sangka aku tidak tahu. Hektometer, bicara terus terang saja kau. Bukankah kedatanganmu ini berhubungan dengan akan menikahnya He Jiokan dan Sin Leong Sing? Ya, aku pun tahu mereka hampir menikah, cuma, cuma apa? Hektometer, kau telah membuat susah Siaw Chia kami, apakah belum cukup dan kini kau hendak membuat celaka He Siaw Chia pula? Tianto Asyok, hendaklah kau dengarkan dulu keteranganku. Kedatanganku ini untuk menemui Bun Tai Hiyap adalah atas perintah Lok Lim Beng Cule Uliyap. Oh, jadi kau datang dari Kim Kihnia Tianit Goan menegas dengan tertegun. Ya, Sio Chia kalian saat ini juga berada di sana. Air muka Tianit Goan berubah lebih ramah lagi, tanyanya pula, jadi kalian berada bersama pula? Kami bersama datang ke Kim Kihnia, kini Sio Chia kalian sudah memaafkan aku, semoga Tianto Asyok juga jangan menyesali diriku lagi. Orang muda dapat mengoreksi kesalahan sendiri adalah hal yang baik, ujar Tianit Goan. Tapi sebelum aku bertemu dengan Sio Chia kami, betapapun aku belum dapat percaya penuh kepada kata-katamu. Soal ini mudah diselidiki, buat apa aku mendustai kau? Baiklah, jika begitu kau masih akan kembali ke Kim Kihnia bukan sudah tentu, jawab Sio Hang dengan bingung. Nah, kalau begitu hendaklah kau membawa sesuatu benda untuk Sio Chia kami bila nanti kau pulang ke sana, kata Tianit Goan sambil menyodorkan batu giyok titipan Hai Giokun itu. Setelah menerima batu yade itu, kok Sio Hang terkejut, air mukanya berubah hebat, katanya, Tianto Asyok, dari mana kau mendapatkan giyok berukir ini? Bukan ku dapatkan dengan mencuri, juga bukan hasil rampasan, pula bukan asal milik majikan, kata Tianit Goan hambar. Melihat caramu bertanya, agaknya kau sudah kenal asal usul benda ini? Ya, aku cukup kenal asal usul batu giyok ini, tapi aku tidak paham mengapa kau bisa mendapatkannya. Apakah engkau dapat memberi keterangan padaku? Hai Giokun yang memberikannya padaku, kata Tianit Goan dengan lambat dan jelas. Dia minta aku menyampaikan benda ini kepada Sio Chia kami, sekarang kau datang, maka aku pun titip saja kepadamu. Sesungguhnya Kok Xiaohang sudah tak dapat menyembunyikan rasa deritanya, namun dengan tenang dia masih menyimpan baik batu giyok itu, lalu berkata, Oh, kiranya demikian halnya, pantas aku merasa sudah pernah melihat giyok ini, kiranya adalah milik Giokun. Ya, aku pasti akan menyampaikannya kepada PWeng. Boleh kau beritahukan kepada Giokun bahwa hal ini pasti akan kukerjakan dengan baik, suruh dia jangan khawatir. Kiranya batu giyok berukir itu disebut Liong Hang BWE, perjodohan naga dan Hang, hakikatnya batu permata itu adalah benda pusaka keluarga kok, dahulu oleh Kok Xiaohang diberikan kepada Hai Giokun sebagai tanda mengikat janji. Sungguh mimpi pun dia tidak menduga bahwa benda mestika itu sekarang dapat kembali ke tangannya sendiri, atau lebih tepat dikatakan bahwa Hai Giokun telah menyerahkan kembali benda tanda mengikat janji itu kepadanya dan minta dia memberikannya kepada Hang BWE. Kok Xiaohang bukan orang bodoh? Dengan sendirinya ia paham maksud Hai Giokun bahwa si Nona sudah bertekad diperistri oleh Sin Leong Sing, sudah bertekad memutuskan hubungan dengan dia, di samping itu dengan rasa pedi bertekad pula akan merapatkan kembali hubungan Hon PWN dengan dia seperti masa yang lampau. Maka Tianit Goan berkata pula, jika begitu, apakah kau masih akan menemui Buntai Hiap? Ya, demi tugas yang kuterima dari Liuli Hiap, aku harus menemui Buntai Hiap. Kuharapkah segera berangkat saja setelah menemui Buntai Hiap? Tentunya tidak perlu menemui pula Sin Leong Sing bukan? Tidak, aku juga harus menemui dia, untuk apalagi kau berbuat demikian? Seperti kataku tadi, seorang teman juga minta aku menyampaikan sesuatu barang untuk dia. Sin Leong Sing adalah murid pewaris Buntai Hiap, Bukankah barang itu dapat diserahkan saja kepada gurunya itu? Kok Syao Hang berpikir sejenak, kemudian berkata, Ya, boleh juga. Nah, silakan kau mengantar aku menemui beliau. Kukira kau boleh tunggu saja di sini, akan kulihat dulu apakah Buntai Hiap sudah bangun tidur belum, nanti kulaporkan beliau tentang kedatanganmu. Nyata Tianit Goan tidak ingin Kok Syao Hang bertemu dengan Sin Leong Sing, jika dia membawanya masuk ke rumah, besar kemungkinan akan dipergoki Sin Leong Sing, maka dia akan mengatur keamanan dulu sebelum membawa Kok Syao Hang menemui Bun Yat Hoan. Sudah tentu Kok Syao Hang tak dapat membantah. Tapi dalam hati ia tertawa kecut, sebenarnya kedatangannya ini mengemban tugas penting, namun jadinya seperti punya tugas rahasia dan harus main sembunyi-sembunyi. Selagi menunggu dengan tidak sabar sambil mondar-mandir di situ, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara jenglekan orang, bagus, berani betul kau menyusul ke sini ya? Waktu Syao Hang berpaling, siapa lagi penegur itu kalau bukan Sin Leong Sing? Kiranya pikiran Sin Leong Sing juga kusut, meski semalaman tidak tidur, tetap dia tak bisa tenangkan diri. Ia pikir dalam sehari dua ini Kok Syao Hang pasti akan menyusul tiba. Dan bagaimana harus menghadapinya bila pemuda itu sudah datang? Walaupun Tianit Goan telah menyanggupi akan menyelesaikan persoalan Kok Syao Hang, tapi dia tetap tidak tenteram, akhirnya dia keluar lagi dari kamarnya, ingin mengintip kera bagaimana Tianit Goan hendak menghadapi kedatangan Kok Syao Hang. Kini setelah bertemu Kok Syao Hang, meski hal ini sudah di dalam dugaannya, tapi sesaat itu dia menjadi ragu-ragu dan serba salah, apakah dia harus berpura-pura tidak tahu siapa Kok Syao Hang atau mengakui kesalahpahaman kemarin itu dan mengundangnya dengan hormat sebagaimana layaknya menerima tamu serta mempertemukan dia dengan Hai Giyokun. Begitulah dalam sekejap itu timbul pertentangan batin yang hebat dalam benak Sin Leong Sing, akhirnya kepentingan pribadi ternyata lebih unggul daripada segalanya. Betapapun aku tidak dapat membiarkan dia merusak kebahagiaanku dengan Giyokun. Demikian keputusannya. Dalam pada itu Kok Syao Hang telah menjawabnya dengan kejut dan girang, Oh, kiranya Sin Syao Hiap, engkau telah salah. Belum selesai ucapannya, mendadak Sin Leong Sing melolos pedangnya, seret, kontan ia menusuk sambil membentak, Kau metumeti musuh yang lolos dari tempat Pek Lo Chiampo itu sekarang datang ke sini hendak mengelabdobi aku bukan? Hektometer, jangan kau harap aku akan percaya kepada mulutmu yang manis dengan tegasia menuduh Kok Syao Hang sebagai metumeti musuh dan berlagak tidak tahu siapa dia tanpa mendengarkan penjelasannya, bahkan sekaligus ia melancarkan beberapa kali serangan kilat. Ilmu pedang keluarga Sin Leong Sing memang sangat aneh dan liai, ditambah lagi kengsin pithoat ilmu menotok ajaran bunyat loan yang terkenal sebagai ilmu tiamhiyat nomor satu, gabungan antara ilmu menotok dan ilmu pedang itu sungguh luar biasa, dalam sekejap saja hampir seluruh bagian urat nadi di tubuh Kok Syao Hang terancam oleh serangan-serangan Sin Leong Sing itu, betapapun tinggi kepandaian Kok Syao Hang juga terdesak hingga kerepotan melayaninya. Aku takkan membunuh dia, tapi sedikitnya harus kuusir dia agar kapok dan tidak berani datang lagi demikian pikir Sin Leong Sing, maka serangannya juga tambah gencar. Sudah tentu Kok Syao Hang tidak tahu jalan pikiran Sin Leong Sing itu, disangkanya lawan memang benar-benar belum lagi kenal padanya. Tapi lantaran dihujani serangan gencar, mau tak mau ia menjadi naik pitam, pikirnya, jika aku mengalah lagi tentu dia akan menyangka aku memang takut padanya, karena itu segera ia pun melolos pedangnya buat melayani serangan lawan. Jitsun Kim Hoat keluarga Kok juga tergolong ilmu pedang yang menghususkan menusuk hiyatu, maka pertandingan dua macam ilmu pedang kelas tinggi ini sungguh hebat sekali dan benar-benar ketemukan tandingan yang sama kuat. Tempo hari Sin Leong Sing berhasil memukul Kok Syao Hang hingga tercebur ke dalam danau, ia mengira dirinya pasti akan dapat mengalahkan. Lawannya lagi. Tak terduga sekarang Kok Syao Hang melayaninya dengan segenap kemahiran dan perhatiannya, maka setelah beberapa gebrakan berlangsung barulah Sin Leong Sing terkejut, pikirnya, aneh, kepandayan bocah ini ternyata jauh berbeda daripada tempoh hari, jika aku tak dapat mengalahkan dia tentu urusan akan berbalik menjadi retunyam. Ia menjadi tidak sabar dan ingin lekas menang, berulang Sin Leong Sing lantas melancarkan serangan berbahaya, akan tetapi berbalik ia memberi kesempatan kepada Kok Syao Hang untuk melancarkan serangan balasan, di tengah gempuran sengit, dengan tipu Yew Leong Hai Hong, naga meluncur menggoda Hong, pedangnya menusuk ke samping mengincari higiat di bagian iga kiri Kok Syao Hang. Namun cepat sekali Kok Syao Hang menggeser ke samping, berbareng pedangnya menusuk lurus ke depan. Saat itu serangan Sin Leong Sing sudah telanjur dilontarkan, untuk menarik kembali pedangnya buat menangkis sudah tidak keburu lagi, dadanya menjadi tidak terjaga, tampaknya dia pasti akan tertusuk oleh pedang Syao Hang. Tapi Kok Syao Hang sudah tentu tidak bermaksud melukai dia, ketika ujung pedang hampir mencapai sasarannya sekonyong-konyongnya tahan dan berkata, Sin Syao Hiap sekarang kau tentunya dapat mengerti bahwa aku tiada bermaksud jahat kepadamu. Sebagai murid pewaris Bun Yat Han di daerah Kang Lem Sin Leong Sing terkenal sebagai jago muda yang halus budi, tapi di dalam hati sebenarnya rada congka. Disinilah Kok Syao Hang telah salah menilai orang, dia mengira dengan berbuat murah hati kepada lawannya tentu akan mendapatkan pengertiannya, siapa duga perbuatannya itu justru membuat Sin Leong Sing dari malu menjadi murka. Maka pada saat Kok Syao Hang menahan serangannya itulah mendadak Sin Leong Sing memutar pedangnya ke atas, dengan gerak tipu pek hao utian ih, bang au putih pentang sayap, secepat kilat ia balas menusuk. Kerit, lengan baju Kok Syao Hang tertembus oleh tusukan itu, untung dia sempat menarik tubuhnya dan melompat ke belakang, dengan demikian dia dapat terhindar dari renggutan maut. Kok Syao Hang menjadi besar, bentaknya, aku tidak ingin melukai kau, apakah kau benar hendak mengadu jiwa dengan aku? Tapi Sin Leong Sing menyerang lebih gencar lagi tanpa memberi kelonggaran sehingga Kok Syao Hang harus memusatkan perhatian untuk melayaninya. Dalam pada itu Hai Giyokun juga sedang bingung setelah berpisah dengan Tianit Goan, di tengah jalan pulang ke kamarnya dia terus merenungkan gerak gerik Sin Leong Sing yang tidak seperti biasanya, begitu pula Tianit Goan yang dipergoki pagi-pagi berada di jalanan situ. Sebagai nona yang cerdik, sedikit berpikir saja ia sudah dapat menerka kemungkinannya, ia menduga Tianit Goan pasti tahu juga akan kedatangan Kok Syao Hang, maka sengaja hendak menghadangnya. Karena itu Hai Giyokun lantas memutar balik ke tempat tadi. Kembalinya itu tepat dapat menyaksikan Kok Syao Hang sedang mengalah satu jurus serangan kepada Sin Leong Sing itu, ia merasa lega dan mengira kedua pemuda itu dapat menyudahi pertarungan mereka, siapa duga pertarungan sengit lantas berlangsung pula, terpaksa ia mendekati mereka sambil berseru, berhenti. Berhenti. Saat itu keduanya sama-sama sedang melancarkan serangan maut. Kok Syao Hang menjadi tertegun melihat munculnya Hai Giyokun yang dikenangnya siang malam dan ingin ditemuinya itu, tapi juga khawatir bila mana sudah bertemu dengan si nona entah apa yang harus dikatakan. Sin Leong Sing sendiri juga tertegun oleh datangnya Hai Giyokun, tapi serangannya yang sangat lihai itu, entah karena tidak dapat ditarik kembali atau saking gemasnya, tusukannya tetap dilontarkan. Cepat Giyokun berseru pula, tahan, Leong Sing, dia. Tapi sudah kasip, ujung pedang Sin Leong Sing sudah menyerempet lewat di atas pundak Kok Syao Hang, untung dia sempat mengangkat pedangnya sedikit ke atas sehingga tulang pundak Syao Hang tidak tertembus melainkan kain bajunya saja yang terobek. Sin Leong Sing berseru kaget dan berlagak sangat menyesal, katanya, Wah, aku tidak tahu kalian adalah sahabat, maafkan, kau belum terluka bukan? Siapakah saudara ini, Giyokun? Untung tidak terluka, kata Syao Hang dengan menyeringai. Terimalah ucapan selamat dariku, Giyokun. Muka Giyokun menjadi merah dan hati berdebar, selang sejenak dia baru dapat tenangkan diri, katanya, Leong Sing, dia adalah koto aku yang pernah kukatakan padamu itu. Syao Hang, ku kira, ku kira. Tanda petik. Kau kira aku sudah mati bukan selah Syao Hang? Ya, memang aku telah hidup kembali dari kematian di Jing Leong kau, pantas kau mengira begitu atas diriku. Kau ternyata selamat tanpa kurang suatu pun apa, sungguh baik sekali, aku-aku sangat girang, kata Giyokun dengan tergagap. Rasa cemburu Sin Leong Sing bergolak, jengeknya kurang senang, selamatlah kalian kenalan lama dapat bertemu lagi. Hanya apakah kedatangan kok Heng ini memang untuk mencari Giyokun? Padahal pertanyaan ini pun menjadi soal yang sangat ingin diketahui oleh Hai Giyokun. Maka hatinya berdebur lebih keras, ia coba menghindari pandangan kok Syao Hang, tapi tidak urung ia pun melirik ke arahnya untuk menantikan jawabannya. Syao Hang merabah batu Giyokun yang berada dalam sakunya, segera ia ambil keputusan tetap, katanya dengan hambar, ya, aku memang tahu nona Hai berada di tempatmu ini, tapi kedatanganku ini adalah untuk dua urusan. Sudah tentu aku pun merasa Girang dapat bertemu nona Hai di sini. Dia menyatakan Girang, tapi sikapnya ternyata dingin-dingin saja, sebutannya kepada Giyokun juga terasa tawar. Hati Giyokun menjadi pedih, air mata hampir menetes. Pikirnya, dia pasti sangat dendam padaku, tapi kira bagaimana aku harus menjelaskan kepadanya? Sin Leong Sing dapat melihat sikap kedua orang itu, diam-diam ia merasa lega, tapi masih belum mantap rasanya, maka ia bertanya pula, entah kau Aheng ada dua urusan apa, dapatkah diberitahukan padaku? Memang aku hendak membicarakannya dengan engkau, Sin Xiao Hiap, jawab Xiao Hang dengan perlahan. Urusan pertama, atas titipan seorang buling Chiampua, aku hendak menyampaikan sesuatu kado bagimu. Kado bagiku Leong Sing menegas dengan tercengang. Chiampua manakah yang titip kado itu padamu? Kok Xiao Hang lantas mengeluarkan gambar Tai Hang Pratsik itu dan disodorkan kepada Sin Leong Sing, katanya, Kang Lam Tai Hiap Heng Chiao, Heng Lo Chiampua yang titip kado ini untukmu. Kebetulan aku bertemu dengan beliau kemarin, beliau mengatakan mungkin tidak sempat. Menghadiri pesta bahagiamu, maka minta aku menyampaikan kado ini padamu. Maaf, aku sendiri terlambat mengetahui berita bahagiamu, maka tidak sempat menyediakan oleh-oleh. Tai Hang Pratsik adalah mestika yang diimpikan setiap orang persilatan, sudah tentu Sin Leong Sing kegirangan setelah menerima gambar itu, pikirnya, tadi ku kira dia akan pura-pura tidak tahu Giyokun adalah tunanganku, sekarang dia sendiri sudah bicara terang-terangan, maka aku pun tidak perlu khawatir lagi. Maka ia lantas berkata, Kok Heng, terima kasih atas kebaikanmu. Engkau adalah sobat baik Giyokun, dengan sendirinya juga sobatku, buat apa sungkan-sungkan lagi. Besok lusa adalah hari nikah kami, hendaklah Kok Heng Sudi tinggal satu-dua hari lagi untuk menghadiri upacara nikah kami. Ah, masih ada urusan penting dan aku perlu lekas kembali ke sana, mungkin aku tidak sempat menghadiri pesta kalian, ujar Xiao Hang dengan menyeringai. Wah, sungguh harus disesalkan kalau begitu, kata Leong Sing. Dan apalagi tentang urusan kedua yang Kok Heng katakan tadi. Atas perintah Lok Lim Beng Cu daerah Utara, aku ditugaskan menemui gurumu, tutur Xiao Hang. Oh, kiranya begitu, maafkan kecerobohanku kemarin dulu sehingga banyak membuat susah Kok Heng. Guruku berada di dalam, biar ku antar engkau menemui beliau. Sudah ku minta Tian Toa Shok menyampaikan maksudku ini, kata Xiao Hang. Mendengar kedatangan Xiao Hang ini atas perintah Lok Lim Beng Cu daerah Utara, yaitu Liu Jing Yeau, tiba-tiba hati Gio Kun tergerak, segera ia bertanya, kabarnya Enci Pweng berada di tempat Liu Li Hiap sana, apakah betul? Ya, betul, jawab Xiao Hang. Gio Kun, ada suatu hal lagi ku ingin beritahukan padamu. Kembali hati Gio Kun berdebar, sahutnya perlahan, urusan apa aku dan Pweng merencanakan menikah tahun depan, sekali ini aku menyesal tak sempat menghadiri pesta kalian, tahun depan hendaklah kalian suami istri su dihadir pada pernikahan kami, kata Xiao Hang. Padahal antara Xiao Hang dan Hon Pweng sama sekali belum berbicara akan menyambung ikatan jodoh di waktu yang lampau meski keduanya sudah berbaikan kembali. Xiao Hang sengaja berdusta, tujuannya demi untuk kepentingan Gio Kun agar si nona dapat tentera meneruskan pernikahannya dengan Xin Leong Xing. Begitulah Gio Kun menjadi kejut dan girang, untuk pertama kali wajahnya mengunjuk rasa gembira, katanya, itulah menjadi harapanku, Enci Pweng memang jauh lebih baik daripada diriku, selamatlah padamu. Tanpa terasa ia mengucapkan kandungan lubuk hatinya, setelah berkata barulah ia menyadari salah omong, ia coba melirik Xin Leong Xing, pemuda itu seperti tidak memperhatikan apa yang diucapkannya tadi, tapi malah menanggapi undangan Xiao Hang, katanya, baik, tahun depan bila menerima kartu undanganmu, kami pasti akan hadir. Setelah bergirang tadi, entah mengapa tiba-tiba timbul pula rasa kecut dalam hati Gio Kun, pikirnya, hatinya ternyata terlebih cepat berubah daripada diriku, semalam aku masih terkenang padanya, tapi dia sendiri ternyata sudah melupakan semua sumpah setianya padaku. Pada umumnya manusia memang lebih suka mencelah kesalahan orang lain dan lupa menyalahkan diri sendiri, demikianlah Hai Gio Kun sekarang. Begitulah ketiga orang sama-sama menanggung pikiran masing-masing, sesaat itu keadaan menjadi serba kikuk, syukur pada waktu itu Tianit Goan telah muncul. Ketika melihat ketiga muda mudi itu berdiri di situ, tanpa terasa Tianit Goan juga terkejut, katanya dengan mengada-ada, oh, kiranya Xin Xiao Hiap dan Kok Xiang Kong sebelumnya sudah saling kenal? Benar, kemarin dulu kami baru berkenalan, sahut Xiao Hang dengan tersenyum. Ha, ha, bagus sekali kalau begitu, kata Tianit Goan. Sudah kulaporkan kepada Bun Tai Hiap tentang kedatanganmu, maka silakan Xin Xiao Hiap suka membawa tamu untuk menemui gurumu. Segera Xin Leong Sing mengiakan. Tapi Giyok pun lantas berkata, Tian Toa Siok, aku kurang enak badan, dapatkah kau mengiringi aku pulang? Baiklah, kata Tianit Goan. Dalam hati ia memuji kebijaksanaan Giyok pun yang sengaja hendak menghindari Kok Xiao Hong, ia pun memuji Xin Leong Sing yang berjiwa besar dan luar budi menghadapi persoalan pelik. Ini, sudah tentu ia tidak tahu bahwa apa yang terjadi sesungguhnya sama sekali berlainan daripada apa yang dibayangkan. Ketika Bun Yat Hoan melihat Kok Xiao Hong, dia sangat kegembira dan berkata, Sudah lama ku kagumi nama ayahmu, cuma sayang kami tidak sempat berkenalan. Kini dapat bertemu dengan putranya, sedikitnya dapat mengurangi kekecewaanku itu. Sudah lama aku pun mendengar nama Harum Kok Seheng sebagai jago muda yang baru. Selama beberapa tahun terakhir ini Leong Sing banyak membantu pekerjaanku, para Chiampo dunia persilatan juga menilai cukup padanya, usia kalian sebaya, selanjutnya kalian harus bergaul lebih rapat. Terima kasih atas pujian Beng Cu, mana Wampo dapat dibandingkan muridmu, jawab Xiao Hong. Sedangkan Sin Leong Sing telah mengiakan dengan sangat hormat, katanya, janganlah Kok Heng berlaku sungkan, selanjutnya sangat diharapkan petunjukmu. Sudahlah, sekarang kita dengarkan saja kabar yang dibawa Kok Seheng dari utara, kata Bun Yat Hoan dengan tertawa. Lalu Kok Xiao Hong menguraikan situasi di daerah utara serta gagasan Liu Jin Ye Au menghadapi musuh. Setelah merenung sejenak, kemudian Bun Yat Hoan berkata, menurut pandanganku, serangan Mongol kepada negeri Kim mungkin cuma siasat saja, tapi diam-diam pihak Mongol akan melancarkan serbuan ke selatan. Betapapun juga kita harus mengutamakan keselamatan negeri Songkirta bukan? Benar, cuma soalnya menyangkut urusan negara, Wampu tidak berani sembarangan mengambil keputusan, biarlah akanku sampaikan saja buah pikiran Bun Tai Hiap kepada Liu Beng Cu, kata Xiao Hong. Tapi ku kira kau dapat tinggal sementara di sini, saat ini di sini terlebih memerlukan tenaga, biarlah ku kirim orang untuk menghubungi Liu Li Hiap saja, ujar Bun Yat Hoan dengan tertawa. Banyak terima kasih atas maksud baik Bun Tai Hiap, tapi Wampu benar-benar tak dapat tinggal lebih lama di sini, Liu Beng Cu menugaskan Wampu pula ke Tai O. Ada suatu hal mungkin kau belum tahu, kata Bun Yat Hoan dengan tertawa. Muridku ini besok lusa akan menikah dengan nona hai dari keluarga hai di Pek Hoa Kok, kalau Ong Ce Chu dari Tai O tidak dapat hadir sendiri tentu juga akan mengiring utusan. Betapapun kau harus tinggal sementara sampai selesainya perjamuan sederhana kami. Ya, mungkin Ong Ce Chu takkan hadir sendiri, padahal Liu Beng Cu mengharuskan aku bicara sendiri dengan Ong Ce Chu, kata Xiao Hong. Padahal Hong Li Mo Li Li Ujian Ye Au tidak pernah memberi pesan begitu padanya, soalnya dia tiada alasan lain, terpaksa dia berdusa pula. Tiba-tiba hati Bun Yat Hoan tergerak, ia merasa pada situasi demikian memang urusan negara jauh lebih penting daripada urusan pribadi. Maka ia tidak ngotot lagi, katanya, baiklah, jika begitu aku pun tidak menahan kau di sini. Setelah tugasmu selesai hendaklah Kasuka datang lagi ke tempatku ini. Jika kau tidak datang, tentu aku sendiri akan minta kepada Liu Li Yap. Wampua sendiri sangat mengharapkan dapat setiap saat minta petunjuk kepada Bun Tai Hi Yap, kata Xiao Hong sambil mohon diri. Lalu Bun Yat Hoan menyuruh Sin Leong Sing mengantar tamu. Sampai di bawah puncak gunung, Sin Leong Sing berkata, Kok Aheng, dari berkelahi kita jadi berkenalan, kedatanganmu ini telah banyak membantu kesukaranku, sungguh aku sangat berterima kasih padamu. Banyak membantu kata-kata ini bernada ganda, dapat diartikan terima kasih karena Xiao Hong telah membawa kado titipan Heng Xiao itu, dapat pula diartikan membantu dalam urusan lain. Tapi Xiao Hong pura-pura tidak paham, sahutnya, Ah, Sin Heng terlalu banyak memuji padaku. Silakan Sin Heng pulang saja, semoga kalian suami istri hidup bahagia sampai tua. Setelah berpisah dengan Sin Leong Sing, dengan perasaan bimbang Kok Xiao Hong melanjutkan perjalanan sendirian di lereng pegunungan itu. Tidak lama tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan muda sedang berbicara di depan sana, NCBWE, lebih baik kita pulang saja dan jangan cari susah sendiri. Terdengar suara seorang perempuan lain menjawab, tapi aku ingin tahu berita ini sungguh-sungguh atau tidak. Sungguh-sungguh bagaimana, kalau tidak, lantas bagaimana pula ujar perempuan muda pertama tadi? Perempuan muda kedua itu menghela nafas, katanya, Entahlah, aku pun tak tahu, cuma betapapun aku ingin menemuinya sekali lagi. Setelah mendengarkan lebih cermat, akhirnya Kok Xiao Hong tahu bahwa kedua perempuan muda yang sedang bicara itu adalah kedua nona yang mendayung perau di seow itu, satu di antaranya adalah si BWE, pelayan Sin Capsikoh. Mau tak mau Kok Xiao Hong gegetun juga bagi pelayan jelita itu, pikirnya, menurut cerita PWeng, katanya nona ini meski menjadi pelayan, tapi orangnya sangat pintar dan cerdik, kepandaian silatnya juga lumayan, cuma sayang cintanya telah keliru dicurahkan pada orang. Dalam pada itu kedua perempuan muda itu telah muncul dari balik lereng sana, ketika melihat Kok Xiao Hong, mereka pun tertegun sejenak. Dengan suara lirih si BWE berkata kepada kawannya, Leong Cici, apakah kau masih kenal dia? Tampaknya seperti tanda petik. Seperti bagaimana? Memang betul dia inilah pemuda Bangor yang mengintip kita di tepi danau kemarin dulu itu, jawab gadis si Leong itu dengan tertawa. Memangnya si BWE sedang mendongkol dan tak terlampiaskan, maka segera ia papaki Kok Xiao Hong serta kontan menamparnya sambil membentak, mau apa memandangi kami saja, dasar pemuda Bajul, kau harus dihajar adat agar tahu rasa sedikit. Sudah tentu Kok Xiao Hong tidak mudah diserang, sedikit mengegos saja tamparan si BWE lantas terhindarkan. Namun angin pukulan yang menyambar lewat mukanya itu terasa juga panas pedas seperti tersayat oleh pisau. Diam-diam Xiao Hong mengakui kepandaian si BWE, pantas dahulu Hon PWE yang pernah memujinya. Si BWE juga terkesiap karena serangannya mengenai tempat kosong, tahulah dia bahwa pihak lawan bukanlah orang sembarangan. Baru saja ia hendak melolos pedang untuk menyerang lebih lanjut, tiba-tiba Kok Xiao Hong telah menegurnya dengan tertawa, kau tentunya enci si BWE bukan? Aku sedang hendak mencari kau. Tentu saja si BWE tercengang, jawabnya, dari mana kau tahu namaku, siapa pula kau ini? Aku adalah sahabat Nona Hai dan Nona Han, bukankah kau pernah titip sesuatu barang kepada Nona Han untuk disampaikan kepada seseorang? Nona Hai siapa? Aha, ingatlah aku, kau maksudkan enci si Him bukan? Benar, si Him itu adalah putri keluarga Hai di Pek Ho Ako. Demi untuk menolong Nona Han, dia sengaja merendahkan diri menjadi budak di rumah keluarga Sin. Ayah Nona Han itu adalah Hon Taiwi, Han Long Hiong yang tersohor di Lok Yang, tentunya kau pernah mendengar juga bukan? Mendengar apa yang dikatakan Kok Xiao Hang memang benar, segera si BWE simpan kembali pedangnya dan berkata, jika begitu engkau tentunya Kok Xiao Hiap dari Yang Chiu? Ya, aku adalah Kok Xiao Hang dari Yang Chiu, jawab Xiao Hang. Mendadak air muka si BWE berubah merah, katanya, kiranya Nona Han telah memberitahukan padamu tentang barang itu. Barang titipanmu itu berada padaku sekarang, tutur Xiao Hang. Mestinya Nona Han minta perantaraanku untuk menyampaikan kepada yang berhak menerima, tapi lantaran, lantaran aku. Ai, aku gagal melaksanakannya, maka biar sekarang ku serahkan kembali saja kepadamu. Lalu ia pun mengeluarkan sebuah dompet kain bersulam sepasang merpati yang indah. Dompet bersulam itu adalah buah tangan si BWE dan hendak diberikan kepada Sin Leong Sing, di dalam dompet berisi seikat kecil potongan rambut si BWE sendiri. Tempo hari Han PWE yang bersama ayahnya datang ke tempat Sin Chapsikoh, ketika Han PWE yang berangkat pergi, Sin Chapsikoh suruh si BWE mengantar si Nona. Karena tahu PWE adalah sahabat baik Hai Giyokun, pula tahu Sin Leong Sing telah bergaul rapat dengan Hai Giyokun, maka si BWE sengaja titip dompet bersulam itu kepada Han PWE agar menyerahkannya kepada Sin Leong Sing bila mana bertemu. Begitulah si BWE telah menerima dompet itu dengan muka merah, hatinya merasa ragu-ragu juga, katanya kemudian, Kok Si Yau Hiap, bukankah engkau datang dari tempat Bun Tai Hiap? Dia-dia tidak berada di sana? Dia yang dimaksud jelas Sin Leong Sing adanya. Maka Si Yau Hang menjawab, dia berada di sana, aku juga telah bertemu dia. Jikakah sudah bertemu dengan Sin Leong Sing, mengapa engkau tidak menyerahkan dompet ini kepadanya gadis Si Leong tadi menimbrung? Ai, ku pikir lebih baik tak diserahkan padanya ujar Si Yau Hang sambil menghela nafas. Mendengar ucapan ini, muka si BWE yang merah tadi seketika berubah menjadi pucat. Jadi kabar yang tersiar itu memang benar adanya? Ya, benar, Sin Leong Sing sudah menetapkan besok lusa akan menikah dengan Hai Giyokun, kata Si Yau Hang. Gadis Si Leong itu mengira Si BWE pasti akan sangat berduka demi mendengar berita itu, tak terduga sedikitpun Si BWE tidak sedih. Sebaliknya ia terbahak-bahak malah. Keruan Nona Si Leong itu terkejut, cepat iapayang Si BWE, tanyanya, bagaimana kau, enci Si BWE? Aku sangat gembira, sangat gembira jawab Si BWE. Bukankah tepat sekali waktunya kedatangan kita ini? Melihat keadaan Si BWE yang tidak normal itu, Nona Si Leong itu sangat khawatir, katanya pula, enci BWE, kukira kita jangan pergi lagi ke sana. Mengapa tidak jawab Si BWE, tit Si Oya Kawin, kaum budak seperti kita ini kan pantas kalau hadir di sana untuk melayaninya. Diam-diam Si Oya Hang membatin, Nona yang serba cantik dan pandai seperti dia ini boleh dikata sangat malang, relah menjadi budak orang, secara diam-diam mencintai majikan muda, tapi cuma bertepuk sebelah tangan, nasibnya menjadi tambah buruk. Diriku saja sudah punya tunangan, tidak urung merasa berduka ketika mendengar berita akan menikahnya Gyo Kun, maka Si BWE tentunya jauh terlebih berduka daripada aku. Begitulah rasa senasib lantas menimbulkan rasa simpati kok Si Oya Hang terhadap Si BWE, ia lantas menghiburnya, banyak sekali kekecewaan orang hidup ini, asalkan kita dapat kesampingkan kekesalan itu dan tidak memikirkannya, setelah urusan berlalu, kemudian tentu dapat menghadapinya dengan pikiran lapang. Enci Si BWE, maafkan aku bicara terlalu banyak, padahal kita baru berkenalan. Menurut pendapatku, memang lebih baik engkau jangan pergi ke sana, janganlah mencari susah sendiri. Dari mana kau mengetahui aku akan susah dan kesal, jawab Si BWE dengan dingin. Sin Leong Sing kan Titsya Oya kami, aku akan hadir pada pesta nikahnya, justru aku merasa gembira. Kau tahu apa, janganlah kau ikut campur. Karena omelan itu, kata-kata Si Oya Hang yang lain dengan sendirinya tidak dapat dikatakan pula, terpaksa ia minta maaf dan mohon diri. Sesudah Si Oya Hang pergi, nona Si Leong itu berkata, pemuda Shiko itu tampaknya sangat simpatik, wataknya juga suka terus terang. Tampaknya kau suka padanya bukan kata Si BWE. Ku kira kau harus lebih hati-hati menghadapi lelaki. Kata pribahasa, perempuan yang tulus selalu bertemu lelaki berhati palsu, kenal orangnya, kenal memukanya, tidak kenal hatinya. Apalagi kau juga baru kenal dia. Siapa bilang aku suka padanya omel nona Si Leong itu. Cuma aku merasa nasihatnya tadi masuk akal juga. Enci BWE, apakah kau benar-benar harus ke sana? Ya, tidak bisa tidak aku harus ke sana dan menemuinya, jawab Si BWE. Jika kau khawatir aku akan membuat onar di sana, maka biar aku ke sana sendirian saja, kau boleh pulang duluan. Mengapa kau berkata demikian, Enci BWE? Dengan susah payah akhirnya kita berjumpa kembali, persaudaraan kita melebih apapun juga, hanya demi kebaikanmulah aku mau menasehati kau. Tapi kau tidak setuju, ya, dengan sendirinya aku tetap menemani kau ke sana. Baiklah, biar bagaimana akibatnya nanti aku tetap akan menghadapinya bersama kau. Saking terharunya si BWE mengucurkan air mata, katanya, Leong Cici, Sampai saat ini hanya engkaulah satu-satunya kawanku sejati. Diam-diam nona si Leong itu menghela nafas dan ikut sedih bagi si BWE. Dia dan kok si Yauhang sama-sama menganggap si BWE sok murah cinta dan akibatnya cuma bertepuk sebelah tangan, cinta tak terbalas. Padahal urusan yang sebenarnya tidaklah demikian. Sejak kecil si BWE dijual ke rumah keluarga Sin, dia dibesarkan bersama Sin Leong Sing, anak-anak dengan sendirinya belum tahu apa-apa, di waktu bermain bersama tiada yang memberdakan budak dan majikan. Tapi setelah keduanya meningkat dewasa, tak dapat tidak mereka mengetahui juga akan kedudukan masing-masing. Suatu hari Sin Leong Sing pernah memaksa si BWE untuk menu pacara pengantin, si BWE masih ingat benar, waktu itu Sin Leong Sing sudah bocah tanggung berumur 14 dan dia sendiri juga nona cilik umur 12 yang baru mulai kenal kehidupan manusia, ia sudah tahu apa artinya suami istri, maka dia tak mau main pengantin segala, ia berkata kepada Sin Leong. Sing, engkau adalah tuan muda dan aku cuma kaum budak, kita tidak mungkin melakukan upacara pengantin. Siapa bilang tidak, kalau pulang nanti segera akan kukatakan kepada bibi bahwa aku akan menikahi kau, kata Sin Leong Sing waktu itu. Keruan si BWE menjadi gugup, katanya, eh, jangan sekali-sekali engkau berbuat demikian, nanti aku dipukul icap si koh. Kalau bibi memukul ikau, segera aku minggat bersama kau, kata Leong Sing. Kita baru pulang kalau kita sudah menikah, coba saja dia dapat berbuat apa terhadap kita. Si BWE menjadi takut dan senang, katanya, kau benar-benar ingin menikahi aku? Demi Tian, kalau aku menipu kau, biar aku aku mati. Tanda petik. Cepat si BWE mendekat mulut Sin Leong Sing dan berkata, Sudahlah, asal ku tahu kau bersungguh hati saja, kau tidak perlu bersumpah segala, kau pun tidak perlu bilang kepada bibimu nanti, pokoknya aku akan tetap menanti padamu. Tidak lama sesudah kejadian itu, lalu Sin Leong Sing diperintahkan orang tuanya ke Kang Lam untuk berguru kepada Bun Yatloan, sekali pergi untuk 9 tahun lamanya, selama 9 tahun Leong Sing hanya pulang 2 kali saja, pertama kali pulang dia berumur 19 tahun dan si BWE 17 tahun. Pantasnya kalau apa yang diucapkan Sin Leong Sing dahulu itu benar, mestinya dia akan membicarakannya pula dengan si BWE secara diam-diam, tapi nyatanya Sin Leong Sing tidak pernah menyinggung lagi hal lama itu, walaupun dia masih tetap sangat baik kepada si BWE. Dalam kedudukannya sebagai budak, pulau watak si BWE juga tinggi hati, tentu saja dia tidak ingin dipandang hina, maka ia pun tidak mau mendahului mengungkit kejadian lama itu meski Sin Leong Sing gam saja. Cuma si BWE juga tidak melupakan hal itu, ia mengira pelajaran Sin Leong Sing belum tamat, pulangnya itu tergesa-gesa lantas berangkat lagi sehingga tidak sempat membicarakannya dengan dia, walaupun sebenarnya dia juga curiga, ia menaruh curiga Titsyaoya yang sudah dewasa itu sudah bukan lagi kakak yang dahulu pernah bermain bersama dia itu, dengan lain perkataan hati Seng Titsyaoya kini sudah berubah. Namun biar curiga toh hati Seng Juita tetap tercurahkan kepada Sin Leong Sing seorang. Waktu Sin Leong Sing pulang ke rumahnya untuk kedua kalinya adalah kejadian tahun yang lalu, sekali ini kebetulan berbarengan dengan Hai Giyokun yang sengaja menyamar sebagai budak ke rumah bibinya itu. Tatkala itu si BWE tidak tahu asal usul Giyokun, tapi Sin Leong Sing lantas tahu siapa Giyokun begitu mengetahui dia berasal dari keluarga Hai Di Yang Ciu. Sebagai murid Bun Yat Loan, dengan sendirinya ia pun mendengar keluarga Hai yang terkenal itu. Dan setelah bertemu gadis dari keluarga ternama, mana dia memikirkan lagi seorang budak. Setelah peristiwa itu, dengan sendirian si BWE sudah putus harapan, tapi meski demikian cintanya belum sirna, ia masih mencintai Sin Leong Sing setulus hati. Di dalam dompet sulam buatannya itu selain tersimpan seikat potongan rambut, juga terdapat sebuah cermin kecil, cermin yang biasanya dipakai kaum wanita, hadiah dari Sin Leong Sing pada esok harinya setelah mereka tidak jadi melakukan mainan pengantinan. Menurut Leong Sing, si BWE mempunyai rambut indah, sayang sekali jika tidak pakai cermin, sebab pasti tak dapat menyisi rambutnya dengan baik. Maka dia sengaja membelikan sebuah cermin baginya. Tidak lama kemudian Leong Sing lantas berangkat berguru ke Kang Lam. Cermin itu selalu disimpan dengan baik oleh si BWE dan jarang digunakan, ia khawatir cermin itu pecah, sampai kini cermin itu sudah disimpan hampir 10 tahun lamanya. Kini ia hendak menyerahkan ikat rambut dan cermin kecil itu kepada Sin Leong Sing, ia tidak berani berhayal akan merebut kembali hati pemuda itu, yang dia harap hanyalah mengingatkan kembali kepada Sin Leong Sing bahwa masih ada seorang budak yang mencintai dia dengan setulus hati. Namun harapannya itu mungkin sudah ditakdirkan akan buyar. Dia sudah mempunyai calon istri yang cantik. Molek, masakah dia masih ingat kepada budak macam diriku ini demikian pikir si BWE. Mendadak api cemburu timbul membakar lubuk hatinya, tiba-tiba ia mendapatkan suatu pikiran, katanya kepada kawannya, mereka akan menikah besok lusa, kita tidak perlu terburu-buru ke sana, biarlah kita tiba tepat waktunya mereka sedang upacara nikah. Nona Si Leong itu mengiakan saja meski diam-diam ia menghela nafas gegetun. Suasana riang gembira, sayup-sayup terdengar alunan tetabuhan yang merdu, di tengah ruangan sudah penuh dengan tamu. Hari itu adalah hari pernikahan murid pewaris Bulim Beng Cu daerah Kenglem, Bun Yat Hoan. Meski suasana negara waktu itu dalam keadaan rusuh, namun yang berhajat kerja adalah Bulim Beng Cu, maka kesatria dari berbagai penjuru yang hadir tetap tidak sedikit. Setelah Sin Leong Sing dan Hai Giokun selesai menjalankan upacara nikah, di hadapan hadirin Bun Yat Hoan lantas mengumumkan juga secara resmi keputusannya menetapkan Sin Leong Sing sebagai ahli warisnya. Sudah bahagia bertambah gembira, serem tak para hadirin beramai-ramai mendekati Sin Leong Sing untuk mengucapkan selamat. Sin Leong Sing sendiri juga kegirangan, ia merasa kebahagiaan hidupnya tidak lebih daripada sekarang ini. Tentu saja ia tidak tahu bahwa di luar sana ada seorang nona yang sedang berduka dan merana. Mestinya si BWE bermaksud masuk ke situ ketika sepasang mempelai sedang upacara nikah, tapi lantas terpikir olehnya, biar ku beri kelonggaran sedikit padanya, apalagi aku pun tidak ingin menyaksikan sendiri dia mengadakan upacara nikah dengan orang lain. Ketika melihat si BWE ragu-ragu dan tidak berani masuk ke dalam rumah, nona si Leong itu mengira si BWE sudah berubah pikiran, segera ia memberi nasihat lagi, urusan sudah begini, buat apa kau mencari susah sendiri? Marilah kita pulang saja. Tapi si BWE tetap mengulangi tekadnya bahwa dia tetap ingin menemui Sin Leong Sing, ia menambahkan pula, aku ingin tahu bagaimana sikapnya terhadapku. Diam-diam nona si Leong itu membatin, kabarnya tindak tanduk Sin Capsiko sangat aneh, si BWE telah ikut dia belasan tahun, tampaknya dia terpengaruh oleh sifat aneh sang majikan. Entah apa yang hendak dilakukannya. Kalau aku menjadi dia, hanya ada dua pilihan bagiku, akan kubunuh pengantin laki-lakinya atau kuanggap sepi saja persoalan ini dan mencari kekasih lain. Buat apa mencari susah sendiri? Sesungguhnya nona si Leong ini juga bukan sembelarang orang, asal-usulnya juga tidak sederhana, jalan pikirannya yang aneh sesungguhnya juga tidak kurang anehnya daripada jalan pikiran si BWE. Sementara itu setelah menerima ucapan selamat daripada hadirin, pesta lalu dimulai, Sin Leong Sing sibuk menyuguhkan arak kepada para tamu di ruang dalam maupun luar. Setelah tiga kali keliling menyuguhkan arak, tiba-tiba datang seorang murid memberi lapor, ada dua perempuan muda tak dikenal datang memberi selamat, seorang di antaranya mengaku anggota keluarga Suheng. Sin Leong Sing terkesiap dan cepat bertanya, siapa namanya Sutenya itu berkata, dia mengaku bernama si BWE. Bun Yat Hoan merasa nama itu seperti nama kaum Buddha. Benar saja, segera terdengar Sin Leong Sing bergelak tertawa, katanya, ha, ha, kiranya budak keluarga ku, sungguh berani mati dia mengaku anggota keluarga ku. Baiklah, boleh kau sediakan tempat duduk di ruang luar, tidak perlu undang dia ke ruang dalam. Tiada seorang unsanak familinya yang hadir di pesta ini, syukur sekarang datang seorang, biarpun kaum budak, sedikitnya dia juga orang dari rumahmu, apa halangannya kalau mengundang dia masuk ke ruangan dalam saja. Lalu siapa lagi perempuan yang lain kata Bun Yat Hoan? Maklumlah Bun Yat Hoan adalah seorang pendekar yang berjiwa besar, biasanya dia tidak pandang penting perbedaan tingkatan, kalau saja Sin Leong Sing tidak sedang menjadi pengantin baru, bukan mustahil murid itu akan dimarahi di depan orang banyak. Satunya mengaku Si Leong, katanya dia dan Suhu ada hubungan kekeluargaan, lapor muridnya tadi. Si Leong, apakah dia anak perempuan Leong Pek, Giam Seru Bun Yat Hoan terkejut? Benar, dia bilang ayahnya adalah Leong Pek, Giam Giliong Giam Koan, Hokian, tutur murid itu. Wah, lekas undang mereka masuk ke sini, lekas Seru Bun Yat Hoan. Kiranya Leong Pek, Giam adalah sahabat lama Bun Yat Hoan yang sudah belasan tahun tidak berjumpa, seorang pendekar terpendam yang sudah lama mengasingkan diri, sedikit saja orang yang tahu akan Leong Pek, Giam, tapi anak murid Bun Yat Hoan dengan sendirinya tahu. Begitulah sejenak kemudian murid tadi sudah membawa si Bwe dan Mona si Leong itu masuk ke ruang dalam. Rupanya mereka sudah dipersilakan duduk menunggu lebih dulu di ruang depan, maka datangnya begitu cepat. Sin Leong Sing terkesiap dan khawatir apa yang diucapkan tadi terdengar oleh si Bwe, tapi segera ia menghibur diri sendiri, terhadap seorang budak saja kenapa mesti takut. Apa yang diucapkan Sin Leong Sing tadi sayut-sayut memang didengar oleh si Bwe, tentu saja ia bertambah dendam dan lebih sirik, tapi sebagai pelayan pribadi Sin Capsikoh, dia benar-benar sudah mewarisi sifat tenang tapi kejiseng majikan, maka waktu masuk ke situ, sikapnya tetap biasa, sedikit pun tidak mengunjuk rasa marah. Ketika si Bwe berdua melangkah masuk ke situ, pandangan semua orang menjadi terbeliak, Semua orang berpikir, sungguh tidak nyana seorang budak keluarga Sin saja begitu cantik, sikapnya juga agung dan tenang. Dalam pada itu Bun Yat Hoan lantas berbangkit, serunya dengan tertawa, Aha, sudah begini tingginya kau, Tian Hi yang keponakanku, hampir saja aku tidak kenal kau lagi, sungguh aku sangat kegembira dapat bertemu kau sekarang. Di waktu kecil pernah aku memondong kau, apakah kau masih ingat? Liong Tian Hi yang memberi hormat dengan lemah lembut, jawabnya, ayah juga senantiasa terkenang kepada paman, cuma sampai di sini. Mendadak matanya menjadi memberambang merah. Bun Yat Hoan terkejut, cepat ia menegas, Oh ya, belum lagi aku tanya keadaan ayahmu, apakah baik-baik saja ayahmu? Dia ikut datang tidak? Dengan menahan air mata Liong Tian Hi yang menjawab, Sungguh malang, tahun lampau ayah sudah meninggal dunia, soalnya suasana kacau, pula kami tidak tahu paman tinggal di sini sehingga tidak sempat mengirim berita duka kepada paman, untuk itu harap paman sudi memaafkan. Untunglah aku ketemu Nyo Cici ini, maka diketahui lah hari ini adalah hari bahagia murid paman dan sengaja ikut kemari untuk memberi selamat kepada paman, selain itu juga sekaligus menyampaikan berita duka ayah kepada paman. Memberi selamat dan berita duka dilakukan sekaligus, hal ini sudah tentu tidak cocok dengan keadaan. Tapi lantaran Bun Yat Hoan anggap Liong Pek, Giam sebagai sahabat baik, mendengar berita kematian sahabat baiknya itu, dengan sendirinya hatinya berduka. Selain itu ia pun dapat memaafkan Liong Tian Hyang yang masih muda, ucapan seorang nona kecil tentunya tidak pandang keadaan segala, sebab itulah Bun Yat Hoan tidak. Menjadi marah, sebaliknya ia malah menghibur, sudahlah, syukur kau pun sudah besar, ayahmu sudah mencapai usia tua, kau pun tidak perlu terlalu berduka. Hari ini adalah hari pernikahan muridku, marilah kalian berkenalan dulu dengan kedua mempelai. Apakah nona ini? Tapi untuk sopan santun, sepantasnya kalau dia bertanya akan dirisi BWE. Maka Liong Tian Hyang menjawab, nona NIO ini adalah tetangga kami waktu masih kecil, aku dan dia juga mengangkat saudara. Paman Bun, bisa jadi waktu kecilnya kau pun pernah melihatnya. Samar-samar Bun Yat Hoan masih ingat juga dahulu, dia memang mempunyai sekeluarga tetangga si NIO. Maka ia pun berkata, Begitukah? Ah, aku sudah tua sehingga tidak ingat lagi. Hamba cuma seorang budak saja, mana berani bicara perkenalan segala dengan Bon Tai Hiap, kedatangan hamba adalah untuk melayani majikan muda, kata si BWE. Bun Yat Hoan menjadi rada kikuk, katanya dengan tertawa, Ah, nona NIO ini terlalu rendah hati. Kabarnya lama juga kau tinggal di rumah keluarga Sin, kau dan Liong Sing tentunya seperti kakak adik. Mari, mari, lekas kalian angkat gelas dengan kedua pengantin baru. Sebenarnya Sin Liong Sing tidak senang akan kedatangan si BWE itu, tapi demi mendengar dia adalah saudara angkat Liong Tian Hyang, mau tak mau ia harus menilainya dengan care lain. Begitulah si BWE lantas mendekatinya dan berkata, Titsyaoya, hai Syochia, hamba sengaja datang ke sini memberi selamat kepada kalian. Entah Titsyaoya masih sedih dilayani oleh budak macam diriku atau tidak? Cepat He Giokun berbangkit dan menjawab, Enci si BWE, jangan kau bicara demikian, aku mana berani menerimanya. Lain dulu, lain sekarang, kata si BWE. Dahulu He Syochia sengaja merendahkan diri dan bersaudaraan dengan aku, hal inilah aku benar-benar tidak berani menerimanya. Tapi kini engkau adalah majikan perempuanku, seharusnya aku melayani engkau. Enci si BWE, jangan kau berkelakar lagi, rasanya aku menjadi tidak berani minum arak suguhanmu ini, kata Gyeokun. Sin Leong Sin juga lantas menambahkan, perkataan suhu memang betul, kau cukup lama di rumahku dan seperti adik perempuanku saja, selama ini aku pun memandangkah seperti adik sendiri. Apalagi kau adalah saudara angkat Nona Leong, mana aku dapat menganggapkah sebagai budak? Selanjutnya kata-kata budak jangan disebut-sebut lagi. Diam-diam si BWE menjengek di dalam hati, Hektometer, dahulu kau malah menyatakan hendak memperistri diriku, tapi sekarang, Hektometer, tentunya kau takut aku mengungkit kejadian dahulu itu, maka nadamu berubah sama sekali. Hektometer, Bila aku tidak datang bersama Enci Tian Hiang, mungkin kau tidak sudi menganggap aku sebagai adik segala. Meski di dalam hati sangat sedih dan mendongkol, tapi lahirnya si BWE tetap tenang dan mengunjuk rasa berterima kasih, katanya, Titsya Oya, jika begitu, jadi engkau bersedia memberi kebebasan kepadaku dan aku tidak perlu menegus tubuhku lagi? Sungguh hamba takkan melupakan budi kebaikan Titsya Oya itu selama hidup. Sin Leong Sing mengerut kening, jawabnya, Si BWE, kenapa kau bicara begitu lagi? Lekas duduklah dan silakan minum. Dalam hati Leong Sing gambiam sangat senang, ia mengira si BWE tahu diri dan tidak berani mengharapkan akan menjadi istrinya lagi. Terdengar Leong Tian Hiang berkata, Sin Xiao Hiap, lama sekali Enci si BWE bernahung di tempat kalian, biarlah ku suguh kalian suami istri barang secawan sekadar tanda terima kasihku. Ah, Nona Leong terlalu sungkan saja, ujar Sin Leong Sing dengan tertawa. Dia asyik melayani Leong Tian Hiang sehingga tanpa terasa si BWE tak terurus. Kesempatan itu segera digunakan oleh si BWE dengan baik, selagi semua orang tidak memperhatikan dia, perlahan ia menarik lengan baju untuk mengalingi cawan arak, lalu ia angkat poci dan menuang satu cawan penuh. Saat itu Sin Leong Sing baru selesai minum bersama Leong Tian Hiang, lalu dia ingat kepada si BWE dan berkata, Oye A, kini giliran adik si BWE mengeringkan isi cawan bersama kami. Banyak terima kasih atas kesudian Titsya Oya, hamba berdoa agar engkau dan Nona Hai hidup bahagia sampai hari tua, kata si BWE, lalu ia menyodorkan cawan arak sendiri kepada Sin Leong Sing, sebaliknya cawan arak Leong Sing yang kosong itu diambilnya, katanya pula, hamba tidak berani disuguh arak oleh Titsya Oya, biar hamba sendiri yang menuangnya saja, segera ia menuangi cawan yang kosong itu terus ditenggak hingga habis. Leong Sing menjeleng kepala, katanya, A.I., mengapa kau masih merendahkan diri begitu, kan sudah ku katakan, selanjutnya jangan kau sebut kata-kata budak lagi. Baiklah, si BWE akan menurut, sekarang silakan toa koko minum kata si BWE. Begitulah baru betul ujar Sin Leong Sing, segera ia pun angkat cawan arak yang disodorkan si BWE tadi dan diminum habis. Ketika ia memandang si BWE, tertampak mati si Nona sedang mengerling padanya dengan rasa penuh hampa. Seketika perasaan Leong Sing terguncang, pikirnya, ternyata dia belum pernah melupakan diriku, dahulu waktu masih sama-sama kecil, dikala tiada orang lain, seringkali si BWE memanggilnya dengan sebutan toa koko atau kakak tercinta. Hai Giyokun adalah Nona yang cermat, sikap si BWE itu dapat dilihatnya dengan jelas, tanpa terasa hatinya tergerak. Pikirnya, mengapa dia menukarkan cawannya dengan cawan Leong Sing, pula tidak menyuguh arak kepadaku? Menurut aturan umum, kalau menyuguh arak kepada mempelai seharusnya menyuguh kepada keduanya sekaligus. Karena rasa curiganya itu, segera Giyokun menuang cawan kosong yang baru habis diminum oleh Sin Leong Sing itu dan diangsur kaan kepada si BWE, katanya, Enci si BWE, biar aku mewakili Leong Sing balas menyuguh secawan kepadamu. Si BWE sambut suguhan itu sambil menjawab, Ah, mana aku berani mendadak tangannya gemetar, terang, cawan itu terjatuh ke lantai dan pecah berantakan. Dengan muka merah si BWE berkata, Ah, agaknya aku tidak dapat minum, mungkin aku sudah rada mabuk. Rasa curiga Giyokun makin menjadi, katanya, Enci si BWE, kau baru minum dua cawan, masakah sudah mabuk? Selamanya aku memang tidak biasa minum arak, kalau tidak percaya boleh kau tanya dia, kata si BWE dengan lagak sinting sambil menuding Sin Leong Sing. Leong Sing, apakah kau pun mulai mabuk? kata Giyokun sambil meremas tangan Sin Leong Sing, diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam. Sebagai orang yang berlatih luwekang, dengan sendirinya Sin Leong Sing memberi reaksi akan gempuran tenaga dalam Hai Giyokun itu. Dengan tercengang kemudian ia menjawab, Tidak, aku tidak mabuk. Adikun, kau kau kenapa? Giyokun merasa tenaga dalam Sin Leong Sing tetap kuat seperti biasa, maka legalah hatinya, katanya, kau tidak mabuk, aku sebaliknya merasa rada pusing. Wah, begini dini pengantin perempuan sudah ingin tidur. Ah, tidak, tidak boleh demikian goda sanak family tuan rumah yang hadir di situ. Tapi ada juga tamu yang berhati bijak dan berkata, Sudahlah, kita pun sudah cukup membuat ribut, biarkan mereka pergi mengasuh saja. Tiba-tiba si BWE membuka suara pula, Toa Koko, aku tidak sempat menyediakan kado bagimu, biarlah kau terima dompet sulaman buatanku sendiri sekadar tanda metu dariku, harap engkau sudi menerimanya. Melihat dompet kain bersulam itu, seketik air muka Sin Leong Sing berubah, jawabnya kemudian, Ah, buat apa kau memberi kado segala? Bawa pulang saja. Sekonyong-konyong air muka si BWE berubah, dengan kuatia robek dompet kain itu, rak, cermin di dalam dompet itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping, ikatan kecil potongan rambut itu pun bertebaran tersebar oleh koyakan si BWE itu. Perbuatan si BWE yang mendadak itu membuat para tamu merasa bingung, sekejap itu semua orang terbelalak heran dan terkesima. Terdengar si BWE mendengus, memangnya aku cuma budak dan kau adalah majikan, mana aku berani memanjat ke atas. Ya, aku sendirilah yang tidak tahu diri, pantas juga kau tidak sudi menerima kado ku. Baiklah, Leong Cici, mari kita pergi saja daripada terhina di sini. Bun Yatloan menjadi bingung, ia coba melerai, ada persoalan apakah ini? Aku pun tidak tahu apa persoalannya, mungkin Nyeo Cici memang sudah mabuk, kata Leong Tianhyang. Biar lain hari aku membawa dia ke sini lagi untuk minta maaf kepada Sin Suheng. Mimpi pun Sin Leong Sing tidak menduga bahwa si BWE berani memojokkan dia di depan orang banyak, ia menjadi lebih khawatir kalau si Nona membongkar semua kejadian dahulu, maka dengan kejut dan gusar ia lantas berseru, baiklah, biar dia pergi saja. Budak yang tidak tahu kebaikan, buat apa menahan dia di sini, membikin malu saja. Nah, Paman Bun, kau dengar sendiri bukan? Maka lebih baik kami pergi saja dari sini, kata Leong Tianhyang kepada Bun Yatloan dengan suara tertahan. Sebagai orang tua yang sudah kenyang makan asam garam, melihat gelagatnya, dalam hati Bun Yatloan dapat menerka beberapa bagian persoalan yang sebenarnya. Ia pikir, keburukan keluarga jangan sampai tersiar, aku pun tidak enak menanyai Leong Sing. Nampaknya budak ini masih perawan, asal Leong Sing tidak merusak kesucian orang, bahwasannya orang muda sok nakal dan romantis adalah soal lumrah. Dan kalau aku tidak enak untuk menanyai Leong Sing sekarang, terpaksa aku pura-pura tidak tahu saja. Maka dengan bergelak tertawa Bun Yatloan lantas berkata, ya, ya, rupanya semuanya sudah mabuk, aku pun merasa rada pusing. Nah, Tian Hiang keponakanku yang baik, kalau kau dan nona NIO hendak berangkat, maafkan kalau aku tidak mengantar lebih jauh. Begitulah setelah Leong Tian Hiang dan si BWE pergi, meski para tamu tidak berani membicarakan kejadian tadi secara terang-terangan, tapi banyak juga di antara mereka yang saling bisik-bisik dan membicarakan peristiwa itu. Yang merasa paling tidak senang tentu saja Hai Giyokun adanya, mukanya tampak merah padam. Sin Leong Sing juga belum hilang rasa gusarnya, meski sudah rada lega hatinya, tapi air mukanya juga cemberut. Melihat suasana yang kurang mengembirakan itu, para tamu juga cukup tahu gelagat dan beramai-ramai mohon diri. Kamar pengantin baru yang terang-benderang oleh cahaya lilin itu seharusnya dalam suasana yang riang gembira, hati Hai Giyokun saat itu justru merasa sakit seperti terbakar oleh api lilin, dengan muka cemberut ia duduk menjublek. Setelah mendengarkan dengan cermat dan yakin di luar kamar tiada orang mencuri dengar, dengan suara lirih Sin Leong Sing lantas berkata, Enci Kun, sungguh aku sangat menyesal akan kejadian tadi atas perbuatan budak yang tidak tahu adat itu, hendaklah tidak kau pikirkan lagi. Mengapa dia berani membuat malu kau di depan orang banyak, apakah kau pernah berbuat sesuatu yang tidak pantas kepadanya, sebaiknya jangan kau membohongi aku, kata Giyokun dengan dingin. Tentu saja Sin Leong Sing tidak mau mengaku, segera ia membantah dan menyatakan penasarannya, katanya, Coba kau pikir, masakah aku dapat menggauli seorang budak? Kau benar-benar tiada hubungan rahasia dengan dia Giyokun menegas dengan lirikan mati yang tajam laksana hendak menembus hati Sin Leong Sing. Tidak, sungguh tidak, demikian jawab Leong Sing. Cuma, kau tentu tahu, dia adalah pelayan pribadi bibiku, selamanya aku pun ramah-tamah terhadap kaum hamba, bisa jadi dia salah terima atas diriku dan diam dia merindu sendirian. Tapi itu kan bukan salahku bukan? Enci, kun, antara suami istri paling penting adalah saling mempercayai, masakah kau tidak percaya kepadaku dan berbalik percaya kepada seorang budak? Tapi Hai Giyokun adalah seorang nona yang cerdik dan pandai, sudah tentu dia tetap curiga, cuma dia lantas berpikir pula, bagaimanapun upacara nikah sudah berlangsung, secara resmi sudah tetap sebagai suami istri, rasanya juga tiada artinya kalau aku tanya lebih jelas soal ini. Kini Leong Sing mencintai aku dengan setulus hati, hal ini tidak perlu disangsikan lagi, umpama sebelum ini dia pernah berbuat sesuatu yang tidak pantas juga aku tidak perlu memikirkannya lagi. Walaupun begitu pikirnya, tapi dalam hati Giyokun tetap timbul perasaan tidak enak. Mendadak terkenang pula olehnya akan diri Xiao Hong, dahulu Xiao Hong tidak pernah merahasiakan suatu apapun kepadaku, sebaliknya hubungan Leong Sing dengan budak itu baru sekarang dia memberitahukan padaku. Sin Leong Sing lantas duduk di samping Giyokun dan memujuk dengan suara lembut, Giyokun, kita tidak perlu marah oleh karena seorang budak bukan? Sudahlah, lekas tidur saja, besok pagi kita masih harus menerima ucapan selamat dari para saudara seperguruan. Teringat bahwa Sin Leong Sing adalah bakal pengganti bulim Beng Cu Kelak, hati Giyokun berubah menjadi girang dan terhibur, pikirnya, ya, dia adalah bakal Beng Cu, aku harus membantu dia sepenuh tenaga, tidak pantas kalau aku ribut dengan dia dan merusak wibawanya. Melihat air muka Giyokun telah berubah berseri-seri, Sin Leong Sing tahu hati seng istri sudah lunak kembali, legalah dia, segera ia menggelendot lebih dekat dan berkata, Giyokun, kau masih memakai baju pengantin. Tidakkah lebih baik ganti pakaian tidur saja sembari bicara tangannya mulai pula menggerayang? Wajah Giyokun menjadi merah, sambil mendorong Leong Sing ia menjawab, tidak, jangan begini. Di bawah cahaya lilin yang terang, pipi Giyokun yang kemerah-merahan itu tampaknya menjadi lebih molek, semakin Giyokun merasa malu-malu hingga semakin menimbulkan rasa cinta Sin Leong Sing, saking tak tahan ia pun merangkul seng istri dan berkata, kita kan sudah suami istri, masakah masih perlu mengelak segala? Giyokun, biarlah ku cium kau. Begitulah selagi Sin Leong Sing bercumbu rayu lebih bernafsu, ibarat permainan sepak bola, ketika tembakan 12 pas akan dilepas, sekonyong-konyong Sin Leong Sing merintih kesakitan, perutnya laksana dipuntir-puntir, isi perut seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Keruan Giyokun kaget dan bertanya, ada apakah? Kenapa tanganmu menjadi dingin begini tanpa pikir soal malu lagi? Segera ia merangkul Leong Sing dan mendengarkan denyut jantungnya. Ti, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kata Leong Sing, namun suaranya jelas sudah parau seperti rintihan orang yang sakit payah. Dari denyut jantung Leong Sing yang semakin keras itu, Giyokun tahu ada sesuatu yang tidak beres, katanya, Wah, tentu Buddha itu telah mengerjai kau, di dalam arak suguhannya entah racun apa yang dia taruh di dalam arak. Sin Leong Sing merasa tubuhnya sebentar kedinginan dan lain saat kepanasan pula, ia menjadi gugup juga mendengar perkataan Giyokun itu, pikirnya, Ya, bibiku terkenalah li racun, Buddha si BWE itu ikut bibi belasan tahun lamanya, kepandainya dalam hal menggunakan racun tentu tak dapat dipandang enteng, jangan-jangan aku benar-benar telah dikerjai oleh Buddha itu, karena tak dapat menutupi penyakitnya itu, terpaksa ia berkata dengan menahan sakit, aku-aku merasa separoh tubuhku bagian bawah seperti lumpuh. Tanda petik, Boleh kau mengasuh sebentar, akan kupanggilkan tabib, kata Giyokun. Tapi, tapi apa takkan menjadi buah tertawaan orang kata Leong Sing. Paling penting selamatkan dirimu, menjadi buah tertawaan orang juga tak perlu dipusinkan lagi, ujar Giyokun. Sungguh aneh bin ajaib, begitu Hai Giyokun pergi, rasa sakit Sin Leong Sing perlahan-lahan lantas silang, anggota tubuhnya juga dapat bergerak lagi. Di antara tamu undangan Bun Yatloan itu ada seorang tabib terkenal, namanya Yap Tian Liu, orang memberi julukan Sei Hoa Tu kepadanya, yaitu untuk melukiskan kemahiran ketabibannya hampir melebihi Hoa Tu, itu tabib sakti di zaman Semkok yang terkenal. Maka setelah Giyokun menemui Bun Yatloan, dengan kaget dan kuatir cepat Bun Yatloan mengundang Yap Tian Liu. Ketika mereka bertiga masuk lagi ke kamar pengantin baru, sementara itu sudah makan waktu hampir setengah jam. Setelah Yap Tian Liu melihat Sin Leong Sing, kemudian ia berkata, aneh, seperti tiada sakit apa-apa. Ya, memangnya sekarang aku pun merasa sehat-sehat saja, kata Leong Sing sambil bangkit berduduk. Mungkin tadi terlalu letih dan sekarang sudah sembuh. Dengan mesra Giyokun mendekat untuk memegangi Sin Leong Sing sebagaimana tugas seorang istri tercinta. Siapa duga begitu Giyokun menempel tubuhnya, serem tak Sin Leong Sing menggigil lagi. Sei Hoa Tu Yap Tian Liu mengunjuk rasa keheran-heranan, katanya kemudian, Nyonya Sin, silakan kau duduk sebelah sana dulu, biar ku periksa dia. Dengan muka merah Giyokun lantas melepaskan tangannya yang merangkul Sin Leong Sing itu. Segera si tabib pegang nadi Sin Leong Sing dengan metu, terpejam dan memusatkan pikiran, dengan tiga jari ia pegang nadi pergelangan tangan Sin Leong Sing seperti sedang memikirkan sesuatu soal memahas sulit dalam ilmu ketabiban. Sampai agak lama dia masih tetap memegangi nadi pasiennya. Giyokun juga khawatir dan heran, pikirnya, mengapa begini lama memeriksa nadinya? Apakah mungkin dia kena racun yang tidak diketahui, sampai Sei Hoa Tu juga tak bisa menentukan penyakitnya. Selagi sangsi, tiba-tiba terdengar Yap Tian Liu bersuara heran, lalu lepaskan tangannya dan berkata, ya, ternyata betul, sungguh tidak terduga benar-benar ada racun demikian ini. Perkataan itu membuat Giyokun ikut terkejut, cepat ia bertanya, ia kena carun apa? Dapat ditolong tidak? Racun ini, racun ini. Ah, tidak berhalangan. Hanya saja. Demikianlah Yap Tian Liu berkata dengan tergagap seakan-akan ada sesuatu yang sukar dikatakan. Baik sekali jika tidak berhalangan, tapi ada apa lagi menurut pendapatmu kata Giyokun, di waktu bicara tanpa sadar ia mendekati Sin Leong Sing. Maka cepat Yap Tian Liu berkata, hanya untuk sementara janganlah kau mendekati orang sakit. Tentu saja Giyokun tambah sangsi, terpaksa juga ia menurut dan duduk agak jauh. Sin Leong Sing sendiri sangat heran, katanya, sungguh aneh, baru saja aku merasa kedinginan, tapi mendadak sekarang sudah baik lagi. Sesungguhnya penyakit apakah ini? Sin Siow Hiap, silakan kau keluar dulu ke halaman luar, biar nanti ku periksa kau lagi dengan lebih teliti, kata Yap Tian Liu. Buntai Hiap, silakan kau pun ikut ke sana. Malam itu sinar rembulan hanya remang-remang saja, betapapun tidak seterang cahaya lilin di dalam kamar. Maka Giyokun menjadi heran atas tindakan Yap Tian Liu itu. Ia pikir tabib itu tentu ingin membicarakan apa-apa yang tidak enak diucapkan di depannya, hal ini terbukti ia sendiri tidak ikut diajak keluar. Terpaksa ia tinggal di dalam kamar dengan penuh tanda tanya.